Kerumunan bersorak saat semua orang bersorak dan bertepuk tangan untuk kedua alkemis itu. 100 ribu lebih orang menjadi gempar. Di ruang VIP dari empat kerajaan, selain Kekaisaran Montenegro, tiga kerajaan lainnya hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya, tidak mengatakan apapun. Orang-orang dari Kekaisaran Montenegro akhirnya menghela nafas lega. Dari enam alkemis, seseorang akhirnya berhasil. Tidak peduli apa, mereka menang di mata empat kerajaan. Di sisi lain, beruntunglah orang-orang dari Kerajaan Gunung Hitam berhasil dan bertarung imbang dengan Sun Song dari Negara Dewa Pengobatan. Jika tidak, kebangkitan Negara Dewa Pengobatan tidak akan bisa dihentikan. Kecuali sekte-sekte itu melakukan intervensi, empat kerajaan besar tidak akan mampu menekan mereka. Sorakan berlanjut untuk waktu yang lama. Dua alkemis yang mampu menonjol di antara delapan alkemis bahkan lebih dihormati. Anggota staf mengambil pil tersebut dan menyerahkannya kepada juri di platform tinggi. Setelah juri memeriksa pil tersebut dengan cermat, mereka berkata kepada penonton, semuanya lolos. Sontak, penonton kembali bersorak. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang akan menjadi juara? Karena kedua alkemis berhasil pada saat yang sama, tidak ada cara untuk menentukan pemenang dalam hal kecepatan. Oleh karena itu, hal ini tergantung pada kualitasnya. Inilah sebabnya para juri melihat pil itu begitu lama. Kedua pil ini masing-masing memiliki khasiatnya masing-masing. Pil Sun Song telah terbentuk dengan baik, dan pil Kekaisaran Montenegro telah dipersiapkan dengan baik. Efek sebenarnya hampir sama, sehingga akan sulit menentukan pemenangnya. Jika Sun Song tidak terluka, atau jika dia tidak terburu-buru, dia pasti akan lebih baik. Namun, kebenaran ada di depan mereka, jadi mereka hanya bisa mengandalkan pil. Setelah sekitar seperempat jam, salah satu wasit berdiri dan langsung meredam sorak-sorai dan raungan penonton. Dia berkata dengan keras, diam. Kerumunan segera menjadi tenang. Orang ini melihat sekeliling dan berkata dengan lantang, sulit untuk menentukan pemenang babak ini, jadi kami memutuskan untuk menambah babak lain. Dalam batas waktu, semua alkemis yang berhasil menyempurnakan pil pembalikan yang akan dapat memasuki babak berikutnya. Setelah mendengar ini, seratus ribu lebih orang yang hadir tertegun sejenak sebelum mereka kembali bersorak. Mereka bisa menonton satu putaran lagi. Babak keempat berikutnya pasti akan menjadi kompetisi sesungguhnya antar pahlawan. Kompetisi pil obat pasti akan lebih sulit dari babak ini, dan juga lebih seru. Sun Song dan alkemis kekaisaran Montenegro, Liu Heng, menghela nafas lega. Mereka khawatir pil mereka tidak cukup baik dan akan hilang. Tampaknya para juri sangat adil. Namun, Liu Heng segera mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi serius. Satu-satunya informasi yang mereka miliki adalah tentang yang reversal pil. Babak keempat terjadi terlalu tiba-tiba, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Sun Song. Sun Song dengan dingin menatap Liu Heng lalu meninggalkan panggung. Dan Liu Heng, Liu Heng, Liu Heng, Liu Heng, Liu Heng. Setelah mendengar masih ada putaran keempat, apotekar yang sempat berhenti ini segera mulai melakukan pemurnian kembali. Juaranya belum ditentukan, jadi masih punya peluang. Dan Liu Heng, Liu Heng, Liu Liu, Liu Liu, Liu Heng. Waktu, Liu Liu Liu, Liu Liu. Dari Liu Liu, Liu Liu Liu, Liu Liu Liu. Dot dan Liu Sun Liu. Sore harinya, seberkas cahaya tiba-tiba menyala di tengah panggung. Itu sangat terang dan mempesona sehingga semua orang terpesona olehnya. Segera, tubuh semua orang bergetar dan mereka sadar. Mereka segera menoleh dan menyadari bahwa orang di tengah tim barat telah berhasil menyempurnakan pilnya. Itu adalah wanita cantik. Setelah lebih dari empat hari pemurnian, ratusan ribu orang yang hadir telah memperhatikan wanita yang sangat cantik ini. Kecantikan ekstrim, kekuatan ekstrim, dan keterampilan alkimia ekstrim. Siapa yang tidak menginginkan wanita seperti itu? Apalagi sekarang dia benar-benar berhasil menyempurnakannya, semua orang menghirup udara. Wanita itu memegang pil di tangannya dan menyerahkannya kepada anggota staff. Anggota staff menyerahkannya kepada juri di atas panggung. Saat juri melihat pil tersebut, mereka terkejut. Mereka melihat pil ini dengan heran. Entah itu panasnya atau warna pilnya, itu jauh lebih baik daripada pil Sun Zong dan Liu Heng. Meskipun wanita ini telah memurnikan pilnya untuk waktu yang lebih lama, meskipun Sun Zong dan Liu Heng diberi cukup waktu, mereka mungkin tidak dapat memurnikan pil sebaik itu. Para juri yang berada di atas panggung langsung melihat ke arah wanita tersebut. Dari mana asal wanita ini? Kenapa mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Kapan orang yang begitu kuat dan berbakat muncul di kekaisaran Yang Rong? Para juri saling memandang. Salah satu dari mereka menarik nafas dalam-dalam dan mengumumkan dengan lantang, memenuhi syarat. Sontak, para penonton bersorak liar. Sorakannya bahkan lebih keras daripada sorak sorai untuk Sun Zong dan Liu Heng. Orang-orang dari kekaisaran Yang Rong menghela nafas lega. Akhirnya, seseorang dari timnya berhasil memasuki babak berikutnya. Di tengah sorak sorai, sorot mata tegas wanita itu tidak berubah. Dia hanya menyimpan tungkupilnya dan menoleh untuk melihat Luan di sebelah kanannya. Luan, yang sedang dalam pemurnian, merasakan tatapannya dan melihat ke kiri. Keduanya saling memandang lagi. Luan tidak mengerti. Wanita ini sepertinya peduli padanya. Saat Luan bingung, wanita itu membuka mulutnya dan berkata kepada Luan, Nama Kulihan. Luan tercengang. Dia bahkan melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa wanita ini sedang berbicara dengannya. Wanita itu tidak mempermasalahkan kebingungan Luan. Dia hanya berkata, Saya harap Anda bisa memasuki babak selanjutnya. Jangan mengecewakan saya. Luan tercengang. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan wanita ini. Wanita itu tidak terus menatap Luan. Dia berdiri dan terbang keluar arena. Melihat sosok wanita itu, Kenam wanita dari klan Lu mengerutkan kening. Si cantik yang memandang wanita itu dengan dingin. Bahkan Yao sedikit mengernyit. Dia jelas sedang tidak dalam mood yang baik. Wanita ini memang tertarik pada Luan. Entah itu ketertarikan antara pria dan wanita, Mereka tidak menyukainya. Luan tidak mengambil hati wanita ini dan terus menyempurnakannya. Sekarang, dia telah mencapai paru kedua dari pemurniannya. Menurut perhitungannya, Jika semuanya berjalan lancar, Ia akan menyelesaikan pemurnian sebelum tengah hari pada hari ke-6 Dan berhasil sebelum tengah hari pada hari ke-7. Waktu berlalu dengan lambat, 38 apotekar yang tersisa melakukan pemurnian tanpa henti. Tiga setengah hari sudah cukup bagi apotekar untuk datang lagi. Kali ini, kecepatan pemurnian semua orang jelas lebih cepat dari sebelumnya. Akhirnya, pada hari ke-7, Semua orang sampai pada tahap kondensasi pil, termasuk Luan. Sebelumnya terjadi kesalahan pada tahap kondensasi pil. Kali ini, semua orang lebih berhati-hati. Di sisi lain, Luan sudah dalam proses memadatkan intinya selama 12 jam. 12 jam ini juga merupakan ujian besar baginya. Ada 13 lapisan. Setiap lapisan memiliki bentuk yang sangat berbeda. Mereka juga terhubung satu sama lain. Persyaratan kemampuan seseorang mengendalikan api telah mencapai tingkat yang mengerikan. Luan mengendalikan api putihnya untuk meresap ke dalam setiap lapisan dan membakarnya. Berbeda dengan apotekar lain yang secara bertahap membentuk setiap lapisan, Pil Luan sudah terbentuk sejak awal. Itu benar. Jika seseorang dapat melihat situasi di dalam tungku pil Luan, mereka pasti akan terkejut dengan hal ini. Jika perlahan-lahan terbentuk oleh nyala api, maka prosesnya akan sia-sia. Namun, bentuk tiap lapisan akan selalu sedikit lebih besar dan lebih kecil. Meskipun ini masih dalam batas kesalahan yang diperbolehkan, hal ini juga akan mempengaruhi efek pil. Luan tidak memurnikan seperti ini. Dia secara langsung menggunakan kemampuan spasialnya untuk mengubah ruang cairan di tungku pil. Sama seperti mencetak, dia membuat cetakan pil dari awal tanpa ada kesalahan. Kemudian, dia menggunakan apinya untuk memurnikannya. Jangan mengira Luan sedang menggunakan tipuan. Sebaliknya, metode pemurnian ini jauh lebih sulit daripada pemurnian biasa. Pemurnian biasa menggunakan api untuk memisahkan ruang dan mendorong cairan untuk membentuknya. Nyala api adalah kekuatannya sendiri. Namun, Luan menggunakan kemampuan spasialnya. Penggunaan dan pengendalian keduanya sangat berbeda. Dengan kata lain, Luan harus mengontrol model 13 lapisan sambil mengontrol api untuk membentuk pil secara perlahan. Proses ini membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Bang! Bang! Selama proses pemadatan pil, tungku pil kembali meledak. Hanya dalam satu pagi, lebih dari separuh tungku pil meledak. Mereka yang meledak berarti mereka tidak punya waktu lagi untuk memurnikan pilnya. Hanya tersisa kurang dari empat orang. Waktu perlahan berlalu, hanya Luan yang tersisa di Kekaisaran Awan Selatan. Puluhan ribu penonton di Kekaisaran Soutran Cloud berdoa dalam hati sambil menatap ke arah Luan. Hal yang sama juga berlaku pada orang-orang di ruang VIP Kerajaan Soutran Cloud. Akhirnya, di bawah tatapan ke enam wanita klan Lu, tungku pil Luan tiba-tiba dipenuhi cahaya. Cahaya yang sangat menyilaukan muncul. Cahaya yang sangat besar ini langsung menembus udara. Bahkan menyebabkan banyak orang menoleh dan menutup mata. Cahaya ini adalah yang paling terang sejauh ini, tapi dengan cepat diredam oleh Luan. Bang! Tutup tungku pil dibuka. Luan mengulurkan tangan dan mengambil pil di tangannya. Merasakan pil dingin di tangannya, Luan akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan memperlihatkan senyuman. Kesuksesan! 1382 Menyusul kesuksesan Luan, seluruh penonton bersorak-sorai. Meskipun sorak-sorainya tidak sekeras lihan, setidaknya pihak Kerajaan Awan Selatan mempunyai sorakan yang paling intens. Di ruang VIP Kerajaan Awan Selatan, Kaisar Wang Yan begitu bersemangat sehingga dia menggunakan tinjunya untuk memukul sandaran tangan kursinya, apalagi yang lain. Sekarang, selain Kekaisaran Montenegro dan Kekaisaran Yang Rong, mereka akhirnya berhasil. Namun salah satu dari mereka masih dengan hati-hati mengingatkan, pilnya belum diperiksa, kita tunggu sebentar lagi. Begitu dia mengatakan itu, seluruh ruangan menjadi sunyi saat semua orang menatap ke arah Luan. Staff telah tiba di depan Luan di tengah sorak-sorai, meminum pil dan terbang menuju platform juri. Pil itu diletakkan di atas meja, dan beberapa juri melihat pil itu. Mereka telah melihat intensitas cahaya dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi pil itu jelas diletakkan di depan mereka, jadi mengapa aroma pil itu begitu samar. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka hanya bisa mencium sedikit aromanya. Jika itu adalah guru surgawi level 7 yang sedikit lebih lemah, mereka bahkan mungkin tidak dapat mencium sedikitpun aromanya. Cahayanya sangat menyilaukan, tapi tidak ada aroma pil. Beberapa dari mereka saling memandang, dan salah satu dari mereka mengambil pil itu dan memeriksanya dengan cermat. Orang-orang di sekitarnya datang untuk melihatnya, dan semakin dia memeriksanya, alisnya menjadi semakin rapat. Setelah memeriksa 10 napas, dia memberikan pil itu kepada orang lain. Semua orang dengan cermat memeriksa pil itu. Total ada 6 juri, dan waktu yang dibutuhkan sangat lama. Bisa dibilang itu adalah waktu yang paling lama. Sorakan sore itu berangsur-angsur meredah seiring berjalannya waktu, dan orang-orang di ruang VIP kerajaan awan selatan jantungnya berdetak lebih cepat saat mereka mengerutkan kening. Mungkinkah memang ada masalah dengan pilnya? Hanya 6 wanita klan Lu yang tidak terlihat khawatir sama sekali, dan malah menunjukkan senyuman tipis. Mereka tahu betul betapa istimewanya pil yang dibuat Luan. Selama itu adalah pil yang diserahkan Luan, mereka tidak pernah mengkhawatirkan kualitasnya. Memang benar, setelah 60 napas, ke-6 juri saling memandang, dan salah satu dari mereka berdiri dan mengumumkan dengan lantang, lulus. Hasil Penonton Southern Cloud Empire sekali lagi bersorak-sorai, dan bahkan orang-orang di ruang VIP pun langsung berpelukan, apalagi penonton biasa. Kaisar Wang Yan akhirnya menghela nafas lega, dan tertawa bahagia. Selama kekaisaran Southern Cloud berhasil melewati babak ini, hasil dari babak berikutnya tidak lagi penting. Tentu saja yang paling bahagia adalah putri Yan Yi, dia begitu gembira hingga ingin segera bertemu Luan. Namun, dia tahu ini bukan tempat yang tepat. Dia hanya bisa menekan pikiran di dalam hatinya dan berkata kepada ayahnya, Ayah, apakah pilihanku benar? Wang Yan tersenyum bahagia dan menepuk bahu putrinya. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mengharapkan hasil seperti itu. Selain Luan, semua apoteker lain di kekaisaran Southern Cloud telah gagal. Dia benar-benar putus asa. Saya tidak mengharapkan itu. Wang Yan memandang Luan, yang sedang mengemasi barang-barangnya, dan menghela nafas, apoteker terkuat di kerajaan awan selatan milikku sebenarnya adalah seorang pemuda yang sangat muda. Mendengar pujian ayahnya untuk Luan, putri Yan Yi semakin bahagia. Dia sangat ingin menemukan Luan, dan hampir tidak bisa duduk diam. Demikian pula, enam orang di platform wasit tidak bisa duduk diam. Pil ini terlalu bagus. Yang lain hanya mengetahui bahwa orang tersebut telah berhasil meramu pil tersebut, tetapi mereka tidak mengetahui betapa buruknya kualitas pil tersebut. Struktur internal pil sebenarnya dapat menimbulkan reaksi tertentu di permukaan. Dengan kata lain, semakin kecil kesalahan internal, semakin jelas pola permukaannya. Tapi pil di depan mereka ini, polanya sangat jelas bahkan setelah diperbesar 10 kali, mereka masih tidak bisa melihat tepi buramnya. Ini berarti hampir tidak ada kesalahan internal. Selain itu, terdapat pola lingkaran es dan api di tengah pil. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh pil itu sendiri. Itu adalah tanda khusus yang umumnya berhubungan dengan roda nasib, atau kekuatan khusus. Mungkinkah pemuda ini memiliki es dan api yang istimewa? Pil seperti itu, teknik seperti itu, bahkan mereka sendiri mungkin tidak dapat meramunya. Lebih penting lagi, pemuda ini hanyalah seorang guru surgawi level 7. Ini terlalu buruk. Di antara semua apotekar yang hadir, satu-satunya orang jenius yang perlu diikat adalah pemuda dan gadis sebelumnya. Dibandingkan dengan keduanya, apotekar lainnya terlalu kurang dalam bakat dan kekuatan. Di tengah sorak-sorai, Luan berjalan di depan ke enam wanita itu. Ke enam wanita itu berdiri untuk menyambutnya. Liu Yi berjalan di depan Luan, membungkuk sedikit dan berkata, Kali ini, ahli apotekar saya sangat terkenal di delapan benua kuno. Saya tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan untuk melayani Anda di masa depan. Mendengar ejekan Liu Yi, wanita lainnya tertawa. Luan sudah terbiasa dengan hal itu. Dia tersenyum dan berkata kepada semua orang, pil ini memang sedikit merepotkan. Tapi untungnya, saya tidak mengecewakan Anda. Melihat penampilan Luan, orang-orang di kamar dagang Al-Kait memandangnya dengan kagum. Mereka benar-benar tidak menyangka Luan menjadi begitu kuat, terutama Liu Huansi. Dia selalu berpikir bahwa kekuatan Luan tidak lebih kuat dari miliknya. Tapi sekarang, dia menyadari betapa salahnya dia. Luan tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia duduk bersama ke enam wanita tersebut dan menyaksikan kompetisi yang belum usai. Pada akhirnya, tiga apotekar terakhir tidak bertahan lama sebelum tungku mereka meledak. Akibatnya, semua apotekar telah menyelesaikan penyempurnaannya dan tidak punya waktu untuk menyempurnakan pilnya. Kenam juri pun berdiri, salah satu dari mereka berjalan ke depan, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan lantang. Putaran kompetisi berikutnya juga akan diadakan dalam tiga hari. Orang ini berkata dengan keras, menekan semua suara yang hadir. Kami berenam akan bertanggung jawab atas pil dan bahan untuk putaran selanjutnya. Kami akan memastikan bahwa kompetisi ini benar-benar adil. Begitu kata-kata ini diucapkan, pandangan semua orang segera beralih ke Kekaisaran Gunung Hitam. Wajah orang-orang dari Kekaisaran Montenegro tidak terlihat bagus. Jelas sekali, kata-kata ini ditujukan kepada mereka. Sun Zong dan Luan, yang berhasil memurnikan pil mereka, keduanya terpengaruh oleh Kekaisaran Montenegro. Setelah juri membuat pengumuman, mereka pergi. Kompetisi hari ini akhirnya usai. Penonton masih belum mau pergi. Mereka duduk di sana dan berdiskusi, tapi Luan tidak tinggal lama. Dia membuka susunan teleportasi dan pergi bersama enam wanita. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut utara, pulau abadi. Array teleportasi terbuka. Luan dan keenam wanita itu berjalan keluar dan berdiri di atas rumput. Keberhasilan Luan dalam memurnikan pil membuat keenam wanita itu sangat bahagia. Atas saran Yao dan si cantik yang, Luan juga setuju untuk bersantai hari ini dan merayakannya. Karena ini perayaan, semua orang menyiapkan makanannya sendiri dan tidak membelinya dari luar. Setelah sekian lama, para wanita lain sedikit banyak telah belajar cara membuat beberapa makanan lesat dan kue kering. Mereka terus sibuk. Adapun Luan, dia tidak istirahat atau tidur selama tujuh hari berturut-turut. Dia benar-benar fokus pada pemurnian pil dan tidak berani melakukan kesalahan apapun. Dia telah menggunakan terlalu banyak divine sensenya. Selain itu, dia terluka parah. Dia lelah dan ingin tidur sebentar. Para wanita melihat Luan lelah. Jadi, setelah Luan membantu mereka beberapa saat, mereka didorong kembali ke rumah kayu untuk beristirahat. Luan berbaring dan segera tertidur. Kali ini, dia bahkan bermimpi. Dalam mimpinya, dia memimpikannya ibunya, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, namun dia ingat suara lembut ibunya. Kalau begitu kamu akan mengikuti nama keluarga ibumu. Kamu akan menjadi Luan. Jika kamu masih bersedia menjadi anakku di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Dalam mimpinya, Luan sepertinya melihat ibunya mengorbankan dirinya. Dia melihat ibunya mengorbankan hidupnya sendiri untuk melindungi hidupnya. Luan yang sedang tidur sebenarnya menangis. Air mata mengalir dari sudut mata Luan dan jatuh ke bantal, membasahi sebagian besar. Setelah itu, dia memimpikannya ayah tirinya dan ibu tirinya. Meskipun mereka budak, mereka sangat menyayanginya dan membesarkannya seperti anak mereka sendiri. Sejak kecil, ayah tirinya berperan sebagai polisi jahat dan ibu tirinya berperan sebagai polisi baik, sehingga dia dapat merasakan cinta sejati orang tuanya. Di bawah disiplin dan perlindungan orang tuanya, dia mampu tumbuh perlahan dan memiliki perilaku serta kehidupannya sendiri. Kemudian, ketika ayah tiri dan ibu tirinya meninggal, dia datang ke Akademi Starfire untuk menemui Fuyu. Hari-hari di asrama adalah saat-saat paling membahagiakannya. Meskipun Fuyu terlihat arogan dan dingin, kenyataannya, setiap kali dia pergi makan, dia akan membawakan makanan untuknya. Dia bahkan membuatkan baju baru untuknya. Setelah itu, setelah meninggalkan kerajaan tengah malam, Luan mengenal dua wanita terpenting dalam hidupnya. Mereka adalah kedua istrinya, Yao dan si cantik yang dia bersumpah apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan kedua istrinya terluka. Kedua istrinya telah berkorban terlalu banyak untuknya, dan tidak seorang pun boleh menyakiti mereka. Namun, pada saat ini, tubuh Luan bergetar dan dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tiba-tiba ia bermimpi bahwa ia dan kedua istrinya dikelilingi oleh banyak ahli. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi mereka. Sebaliknya, merekalah yang kehilangan nyawa untuk melindunginya. Tubuh Luan bergetar hebat. Dia tiba-tiba membuka matanya dan duduk dari tempat tidur. Jadi itu, mimpi. Tubuh Luan dipenuhi keringat dingin. Adegan kedua istrinya bermandikan darah dalam mimpinya terlalu realistis. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan buru-buru turun dari tempat tidur dan lari keluar rumah kayu itu. Ia melihat ke enam wanita itu sibuk menyiapkan makan siang di atas rumput. Yao dan Beauty yang juga aman dan sehat, yang membuatnya menghela nafas lega. Untungnya, 1383 Di depan pintu rumah kayu, Luan menggelengkan kepalanya keras-keras untuk membangunkan dirinya dan berjalan menuju ke enam wanita itu. Ke enam wanita itu secara alami memperhatikan Luan berjalan mendekat. Mereka memandang Luan dan berkata dengan lembut, apakah tidurmu nyanyak? Ia, Luan mengangguk. Makan siang sudah siap, ayo makan, kata Liulan. Setelah itu, semua orang duduk di kursi batu dan mengelilingi meja batu berukuran sedang. Lambat laun, meja itu dipenuhi dengan makanan lesat. Kali ini, masakannya masih dimasak oleh Liulan. Sebelumnya, Liulan telah mencapai standar istana kekaisaran. Sekarang, ini bisa digambarkan sebagai karya para dewa. Wanita lain juga membuat banyak kue. Hal-hal ini tidak dapat diselesaikan sama sekali. Sebagai kepala klan Lu, si cantik yang mengangkat cangkirnya dan berkata kepada semua orang, mari kita rayakan keberhasilan Luan memasuki babak berikutnya. Mendengar ini, semua orang segera mengangkat cangkirnya. Namun, berdasarkan pengalaman si cantik yang, ini bukanlah anggur, melainkan teh bunga. Di tengah perayaan semua orang, semua orang dengan gembira memulai makan siang mereka. Semua orang mengobrol tanpa henti. Sungguh harmonis dan lebih intim dari sebuah keluarga. Pada saat ini, si cantik yang tiba-tiba menoleh ke arah Luan dan berkata, Tuan, saya tidak ingin menjadi kepala klan Lu. Anda bisa menjadi kepala. Mendengar ini, Luan tertegun dan memandang si cantik yang dengan heran. Pada saat ini, Lu Lan juga angkat bicara dan berkata, Ya, ketika klan Lu dan Ongu didirikan, Anda bahkan tidak bergabung. Luan tercengang lagi. Memang benar, ketika klan Lu didirikan, karena dia merindukan Fuyu dan takut Fuyu salah paham, dia tidak bergabung. Namun, sekarang dia memiliki dua istri, keadaannya benar-benar berbeda dari dulu. Sangat mustahil baginya dan Fuyu untuk bisa bersama. Namun, Luan masih ragu-ragu dan tidak langsung menjawab. Posisi kepala klan harus menjadi milikmu. Yao berkata dengan lembut, Kalau tidak, itu tidak akan disebut klan Lu. Mendengar perkataan Yao, Luan hanya bisa tersenyum dan berkata, Oke. Mendengar hal tersebut, para wanita langsung bersorak dan bertepuk tangan. Hanya setelah Luan bergabung dengan klan barulah klan tersebut benar-benar memiliki jiwa. Saat makan siang akan segera berakhir, semua orang duduk di rumput dan beristirahat. Saat ini, Liu Yi bertanya pada Luan, Apakah kamu yakin di babak selanjutnya? Luan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sejujurnya, Tidak. Saya tahu betul betapa merepotkannya membuat pil pembalikan yang agar ketiga orang ini berhasil pada percobaan pertama mereka, kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Setelah jeda, Luan berpikir sejenak sebelum melanjutkan, terutama orang-orang dari negara dewa pengobatan dan kekaisaran Yang Rong. Semua orang mengangguk ringan. Memang benar, orang-orang dari kerajaan Montenegro dicurigai melakukan kecurangan, dan keduanya berada di garis awal yang sama. Sun Zong adalah ahli tersembunyi dari negara dewa pengobatan. Liu Yi berkata, Saya mendengar tentang dia ketika saya berada di kekaisaran Montenegro. 800 tahun yang lalu, dia muncul entah dari mana dan menjadi terkenal hanya dalam 200 tahun. Keterampilan alkimianya tidak ada bandingannya. Saat itu, Sun Zong sedang bersemangat dan ingin mengembalikan pamor bangsa dewa pengobatan. Namun kemudian, entah kenapa, Sun Zong tiba-tiba pensiun dan menghilang dari pandangan dunia. Luan mengangguk dan bertanya, Bagaimana dengan kekaisaran Yang Rong? Apakah Anda sudah memeriksanya? Ketika para wanita itu mendengar Luan bertanya tentang wanita ini, sedikit kewaspadaan muncul di mata mereka. Ya, Liu Yi mengangguk. Ekspresinya menjadi lebih serius ketika dia berkata, Saya sudah mengirim orang untuk menyelidiki pada hari pertama putaran ketiga. Namanya Li Han, saya hanya memiliki catatan aktivitasnya tahun ini. Namun, itu bukan karena saya orang tidak cukup mampu. Saya khawatir dia benar-benar seseorang yang hanya muncul di kekaisaran Yang Rong tahun ini. Setahun yang lalu, dia muncul di Persatuan Dewa Pengobatan Kekaisaran Yang Rong dan mengatakan bahwa dia ingin menantang seluruh serikat pekerja. Pada awalnya, tidak ada yang mempercayainya, tapi bagaimanapun juga, dia sangat cantik, jadi mereka masih mengatur Dewa Pengobatan Tingkat 7 untuk bersaing dengannya. Hasilnya jelas sekali. Sebelum Dewa Pengobatan Tingkat 7 selesai memurnikan, dia sudah berhasil. Kemudian, dia berkompetisi dengan Dewa Pengobatan Tingkat 8 di Serikat Pekerja berkali-kali. Pada akhirnya, bahkan Ketua Serikat Pekerja kalah darinya. Menurut aturan, jika Ketua Serikat kalah dalam kompetisi, dia harus turun tahta. Ketua Serikat memang ingin Lihan menjadi Ketua Serikat, tapi Lihan menolak. Dia tidak ingin menjadi Ketua Serikat Pekerja di permukaan. Dia hanya ingin menjadi pengontrol sebenarnya di balik layar. Pengontrol sebenarnya. Mengontrol Persatuan Dewa Pengobatan Suatu Kerajaan adalah hal yang sangat menakutkan. Apa yang dia lakukan? Yangmu bertanya dengan cemberut. Belum. Liuyi menggelengkan kepalanya dan berkata, kekaisaran yang rong setenang sebelumnya. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada perselisihan internal, dan tidak ada niat untuk menyerang atau memperluas. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Luan sedang memikirkan bagaimana dia bisa menang jika kemampuan alkimia orang ini begitu kuat. Sedangkan untuk wanita lainnya, mereka sedang memikirkan bagaimana cara menjaga dari wanita ini. Penampilan Lihan bahkan membuat kecantikan Yao Yao Dan yang merasakan sedikit tekanan, apalagi wanita lainnya. Setelah Luan berpikir sejenak, dia menoleh untuk melihat wanita di sampingnya. Dia menemukan bahwa alis wanita ini terjalin erat. Mereka bahkan lebih khawatir daripada dia. Luan terkejut, tapi dia segera mengerti alasannya. Luan tersenyum pahit dan berkata, kekhawatiranmu tidak berlebihan. Aku tidak punya perasaan romantis apapun padanya. Lagi pula, aku bukanlah bunga yang disukai semua orang. Bagaimana mungkin orang menyukaiku? Liuyi mendengar ini dan tidak hanya alisnya tidak mengendur, tetapi alisnya juga semakin merajut. Dia bertanya pada Luan, ada apa? Apakah kepala klan mengira kami wanita bisa menyukai pria, tapi yang lain tidak? Atau apakah kita memiliki penglihatan yang buruk? Ini, Luan merasakan sakit kepala. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, hanya ada kami di keluarga ini. Ada juga suster Kong Yan, yang keberadaannya tidak diketahui. Kami tidak bisa memiliki wanita lagi. Liuyi mengangkat tinjunya dan mengancam, jika tidak, kami akan mengikatmu. Luan tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, tidak akan ada lagi. Setelah mendengar perkataan Luan, para wanita itu akhirnya menghela nafas lega. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Klan Hachiko, wilayah klan Fu. Bangunan-bangunan di sini semuanya berwarna biru tua, dan memiliki lingkaran cahaya yang mengalir. Itu sangat indah. Di sebuah bangunan berbentuk menara, Fuyu sedang duduk di aula utama, membolak balik buku. Ini adalah perpustakaan Fu Klan. Selain teknik rahasia klan Fu, ada berbagai macam teknik surgawi yang kuat, formasi, buku kuno, dan buku sejarah. Fuyu sedang membolak balik buku di depan rak buku. Selama periode waktu ini, dia akan datang ke sini kapanpun dia punya waktu untuk mempelajari sejarah seluruh delapan benua kuno. Namun, wajah cantik itu ditutupi. Bahkan langit dan bumi pun akan merasa menyesal. Pada saat ini, pintu perpustakaan tiba-tiba terbuka. Sesosok berdiri di depan pintu dan melihat ke dalam. Dia bertanya ragu-ragu, Yu kecil, apakah kamu di dalam? Fuyu menoleh dan melihat ke pintu melalui rak buku. Dia sedikit mengernyit dan kemudian santai. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah kekasihnya saat ini, Gao Zanxing. Gao Zanxing mengirimkan persepsinya ke perpustakaan dan segera menemukan sosok Fuyu. Dia tersenyum bahagia dan segera berlari ke sisi Fuyu. Kamu benar-benar di sini. Gao Zanxing memandang Fuyu yang cantik dan berkata dengan gembira. Setelah keduanya menjadi sepasang kekasih, Gao Zanxing memiliki banyak kesempatan untuk bertemu Fuyu. Fuyu juga tidak menolaknya. Namun, setiap kali melihat Fuyu, jantung Gao Zanxing hampir berhenti berdetak karena kecantikannya. Kecantikannya menggemparkan dunia, tidak peduli berapa lama dia memandangnya, itu tetap sama. Namun, yang membuat Gao Zanxing semakin tidak nyaman adalah sudah sembilan bulan sejak mereka berdua mengonfirmasi hubungan mereka. Satu-satunya hal yang berubah adalah dia bisa lebih sering mencari Fuyu dan berbicara dengannya. Namun, dia bahkan belum memegang tangannya. Bukannya dia tidak mencoba. Sebaliknya, dia telah mencoba berkali-kali, tetapi Fuyu selalu menghindarinya. Dia tidak berani menggunakan kekerasan karena dia takut akan kehilangan hubungan saat ini. Yu Cil, kenapa kamu selalu membaca buku sejarah ini? Gao Zanxing melihat buku di tangan Fuyu dan bertanya dengan bingung, buku sejarah ini mencatat hal-hal sejak dahulu kala. Ayahku berkata bahwa orang harus selalu melihat ke depan. Tidak baik selalu memikirkan masa lalu. Fuyu menatap Gao Zanxing dan dengan ringan berkata, melupakan adalah hal yang paling buruk. Gao Zanxing tercengang. Lalu, wajahnya menjadi sangat pahit. Kalimat ini membuatnya teringat pada pria yang dipedulikan Fuyu. Dengan kata lain, bahkan sampai sekarang, Fuyu masih belum melupakan pria bernama Luan itu. Meskipun Gao Zanxing sederhana dan jujur, bukan berarti dia tidak keberatan. Fuyu adalah kekasihnya. Dia harus merebut hati Fuyu. Setelah berpikir sejenak, Gao Zanxing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, saya mendengar bahwa empat kerajaan besar sedang mengadakan majelis apotekar. Akan ada banyak orang. Apakah Anda tertarik? Saya akan menemani Anda untuk melihatnya. Saya tidak tertarik. Fuyu langsung berkata, apotekar di luar hanya bercanda. Tidak ada gunanya menemui mereka. Mendengar ini, Gao Zanxing menggaru kepalanya dengan sedih. Memang benar apotekar di sekte tersebut sudah melampaui apotekar di benua itu, apalagi klan Hachiko. Tepat ketika Gao Zanxing sedang berpikir keras tentang kemana lagi harus pergi, Fuyu tiba-tiba mendongak. Dia mengalihkan pandangannya dari buku sejarah dan menutup buku itu. Kemudian, di depan mata Gao Zanxing yang terkejut, Fuyu berkata, tiga hari kemudian, ayo kita lihat bersama. 1384 Tiga hari kemudian, di tanah tanpa pemilik. Di arena kompetisi yang sangat besar ini, hampir tidak ada kursi kosong bahkan sebelum matahari terbit. Bahkan ada banyak orang yang datang sehari sebelumnya untuk memesan kursi, berharap mendapatkan tempat duduk lebih dekat ke depan agar bisa merasakan kekuatan keempat alkemis level 8 dari dekat. Pukul 7 pagi, langit sudah benar-benar cerah dan tidak ada lagi kursi di arena perlombaan. Suara perbincangan dan perbincangan di antara penonton bagai tsunami yang tak henti-hentinya sedetikpun. Penonton bahkan lebih heboh dibandingkan keempat alkemis tersebut. Saat hampir jam 9 pagi, Luan dan ke-6 wanita itu akhirnya tiba. Ketika mereka bertuju keluar dari barisan transportasi dan melihat kerumunan penonton, mau tak mau mereka terkejut. Jelas sekali tidak ada lagi kursi untuk mereka bertuju. Selain Suang, R, lima wanita lainnya tidak kesulitan berdiri di udara. Namun, dengan perlindungan mereka, Suang, R secara alami dapat dengan tenang menyaksikan pertempuran dari langit, meskipun dia masih agak takut. Melihat kemunculan Suang, R, yang Meiren berkata kepada Luan, setelah kompetisi hari ini, saya akan membawa Suang, R untuk menerima warisan. Meski warisan ini bukan yang terbaik, namun juga tidak terlalu buruk. Setidaknya setelah berkultivasi, peluang menjadi guru surgawi tingkat 7 sangat tinggi. Ketika Suang, R mendengar bahwa dia akan menerima warisan, dia langsung tersenyum bahagia. Akhirnya, dia bisa terbang seperti kelima kakak perempuannya dan membangun jalur transportasi sendiri untuk mencari orang untuk diajak bermain. Melihat penampilan bahagia Suang, R, Luan pun tersenyum kecil. Untungnya, ketika kecelakaan itu terjadi, Suang, R masih muda, jadi dia tidak memiliki bayangan apapun setelah dewasa. Di dalam keluarga, Suang, R akan selalu menjadi yang paling bahagia. Di sisi lain dari arena kompetisi yang sangat besar, ada banyak orang berdiri di ruang VIP Kekaisaran Montenegro. Saat itu sangat ramai. Kaisar Gao Zi dari Kekaisaran Montenegro dan Pangeran Terhormat Gao Zi keduanya hadir, dan Presiden dari empat kamar dagang juga hadir. Sekarang, satu-satunya alkemis yang tersisa di Kekaisaran Montenegro berasal dari kamar dagang Guang Yu, dan Presiden Gao Han terus-menerus berusaha mempersiapkan mental orang ini. Semula hal seperti ini seharusnya dilakukan oleh Gao Zi atau Gao Zi, namun mereka tidak melakukannya karena mereka tahu bahwa Gao Han lebih ingin memenangkan kompetisi ini daripada mereka. Saya harus menang. Apapun yang terjadi, saya tidak boleh menyerah. Gao Han memandang Guru Surgawi dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan cemas saat memurnikan Pil. Pasti akan ada banyak waktu. Apapun yang terjadi, Anda harus berpikir dengan hati-hati sebelum mulai memurnikan. Pil ini pasti akan lebih baik. Sulit, kamu tidak akan bisa menang hanya dengan bersaing dalam kecepatan. Sebaliknya, kamu bahkan mungkin gagal. Apoteker itu buru-buru mengangguk. Melihat wajah suram Gao Falian, dia sedikit takut. Semua orang yang hadir tahu bahwa begitu Kekaisaran menang, mereka pasti akan meminta Liu Yi dari Kekaisaran Awan Selatan. Namun, semua orang yang hadir juga tahu bahwa Ouyang Yi, Presiden Kamar Dagang Saoling, pernah mengejar Liu Yi dengan gila-gilaan. Ini adalah fakta yang terkenal di ibu kota. Semua orang diam-diam memandang ke arah Ouyang Yi dan menemukan bahwa wajah Ouyang Yi sangat tenang. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya. Apa yang salah? Gao Han menoleh dan menatap ke arah Ouyang Yi yang diam sambil bertanya dengan dingin. Apakah Presiden Ouyang merasa sakit hati? Ouyang Yi melirik Gao Han dan langsung mengabaikannya. Dia dengan lemah berkata, saya benar-benar merasa sakit hati. Sangat menyedihkan bagi beberapa orang untuk mengungkit hal ini. Mendengar ini, wajah Gao Han langsung berubah. Ini adalah rasa sakit yang menusuk di hatinya. Kedua putranya sudah meninggal. Siapapun yang berani membicarakan kedua putranya, dia akan mengambil nyawa orang itu. Gao Han segera meraum dan hendak bergegas menuju Ouyang Yi. Kekuatan Ouyang Yi jauh lebih rendah dibandingkan Gao Han. Dia bahkan tidak berpikir untuk melawan karena dia tahu seseorang akan membantunya memblokir Gao Han. Benar saja, pangeran terhormat dengan keras berteriak, berhenti. Tubuh pengisi daya Gao Han segera berhenti. Dia menatap Gao Zi dengan wajah penuh kebencian. Gao Zi dengan dingin menatap Gao Han dan berkata, jika kamu memiliki dendam, kembalilah dan selesaikan. Jangan biarkan orang lain melihatmu sebagai lelucon. Kemarahan Gao Han melonjak, tapi dia hanya bisa menahannya. Di matanya, kesukaan Ouyang Yi terhadap Liu Yi berarti dia adalah serigala dari suku yang sama dengan Liu Yi. Mungkin Ouyang Yi juga punya andil dalam membunuh kedua putranya. Kalau tidak, dengan kekuatan guang U-Commerce, bagaimana mereka bisa dibunuh oleh kamar dagang Al-Qaid? Ouyang Yi tentu saja tidak peduli dengan emosi Gao Han. Dia mencintai Liu Yi. Ketika dia mengetahui bahwa Liu Yi telah meninggalkan kekaisaran Montenegro malam itu, hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Dia benar-benar ingin memberitahu Liu Yi bahwa meskipun dia tidak pergi, dia akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatannya dan kamar dagang Al-Qaid. Namun, setelah mengetahui bahwa Liu Yi baik-baik saja di kekaisaran Nanyun dan bahkan memiliki hubungan dekat dengan keluarga kekaisaran, dia bisa sedikit bersantai. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang situasi Liu Yi di kekaisaran Nanyun. Di sisi lain, tempat orang-orang dari bangsa Dewa Pengobatan berkumpul, Sun Zong dikelilingi oleh semua orang. Mentalitas Sun Zong berbeda dari tiga apoteker peserta lainnya. Dia bertekad untuk memenangkan kejuaraan ini. Bukan hanya dia, masyarakat bangsa Dewa Pengobatan juga mempunyai harapan yang sama. Di putaran ketiga kompetisi, kemampuan Sun Zong membuat semua orang terpuruk. Meskipun Luan dan Li Han juga berhasil dengan kemampuan mereka masing-masing, perbedaan waktunya terlalu besar. Raja Bangsa Dewa Pengobatan memandang Sun Zong dan berkata dengan tulus, Saudara Sun, semuanya terserah padamu hari ini. Jangan khawatir, Sun Zong menganggup berat dengan ekspresi penuh tekad dan berkata, tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan membuat Bangsa Dewa Pengobatan menjadi kejayaan dunia sekali lagi. Pada saat yang sama, ruang VIP kerajaan yang rong sangat sunyi. Semua orang ingin mendukung Li Han, tapi Li Han hanya duduk di kursi dengan mata tertutup. Dia seperti seorang jenderal yang siap berangkat. Dia sangat agresif sehingga dia tidak membutuhkan siapapun untuk mendukungnya. Di ruang VIP kerajaan Awan Selatan, semua orang berdiri di dekat jendela mencari Luan di udara. Namun, ruang VIP berada di bawah kerumunan ke Kaisaran Southern Cloud. Jika Luan ada di udara, mereka tidak akan bisa melihatnya. Haruskah kita pergi dan menemuinya? Kaisar Awan Selatan Wang Yan merenung dan bertanya pada putrinya. Putri Yan Yi ingin bertemu Luan lebih dari siapapun, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah melihat banyak dunia. Dia tidak akan gugup dengan situasi seperti ini. Jika kita pergi mencarinya, dia akan merasa tertekan. Mari kita tetap di sini dan menonton. Melihat putri yang bijaksana, Wang Yan tersenyum lega. Tentu saja, yang terburuk adalah ruang VIP kerajaan Naga Langit. Dari empat kontestan, hanya kerajaan Naga Langit yang hilang. Wajah seluruh kerajaan Naga Langit adalah yang paling canggung, dan wajah Kaisar juga sangat jelek. Namun sesuai aturan, Kaisar tetap harus datang untuk menyaksikan kompetisi tersebut. Kalau tidak, bukankah dia akan terlalu pelit? Di satu sisi langit, dua sosok berdiri di puncak kerumunan dan melihat ke bawah. Ada puluhan ribu orang terbang mengelilingi arena besar itu. Terlalu merepotkan menggunakan mata untuk menemukan seseorang. Ini dimulai sekarang. Gao Zansing berkata pada Fuyu, tinggal setengah jam lagi. Fuyu menganggup dan menunggu di udara. Melihat ke bawah ke arena besar, hanya ada empat platform alkimia. Setiap platform memakan ruang lebih dari seratus kaki. Jarak antara platform alkimia lebih dari dua ratus kaki. Ini memastikan tidak ada orang yang diganggu. Benar saja, keduanya tak perlu menunggu lama. Setengah jam kemudian, salah satu juri di peron berdiri dan berteriak, diam. Suara nyaring meredam keributan penonton. Seketika, semua orang terdiam, tetapi wajah mereka menjadi lebih bersemangat. Mereka tahu bahwa kompetisi akhirnya akan dimulai. Utaran keempat kompetisi, pertarungan terakhir, akhirnya akan dimulai. Hakim melihat sekeliling dan melihat semua orang bersemangat dan berteriak. Sekarang, para alkemis yang namanya saya sebutkan, silakan naik ke panggung. Pertama, mari kita sambut Sun Zong dari kerajaan alkimia. Seketika, sorakan nyaring bergema di seluruh arena. Sebagai favorit untuk memenangkan kejuaraan, hampir semua orang mengira Sun Zong akan tertawa terakhir. Kita harus tahu bahwa banyak kasino dan pedagang sudah mulai bertaruh. Setidaknya 70 persen orang bertaruh pada kemenangan Sun Zong. Di tengah sorak-sorai, Sun Zong turun dari langit dan terbang langsung ke arena. Dia berjalan ke tengah platform alkimia dan menutup matanya. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang bermeditasi atau menikmati sorakan. Selanjutnya, mari kita sambut Liu Heng dari Kekaisaran Montenegro. Seketika, Kekaisaran Montenegro bersorak nyaring. Sorak-sorai juga bisa terdengar dari tempat lain, tapi sorak-sorai itu jauh lebih lembut daripada sorak-sorai Sun Zong. Selain itu, ada banyak ejekan yang tercampur. Lagipula, seseorang dari Kekaisaran Montenegro telah berbuat curang. Meski tidak ada bukti, itu sudah jelas. Semua orang mencemoh perilaku seperti itu. Liu Heng juga tidak memiliki wajah untuk bersorak di depan orang banyak. Dia dengan cepat terbang ke platform alkimia dan menundukkan kepalanya untuk menunggu. Ketiga, mari kita sambut lihan dari kerajaan yang rong. Hasil. Seluruh arena sekali lagi bersorak nyaring. Semua orang berteriak sekuat tenaga, hampir sampai suara serak. Sorakannya bahkan lebih keras dibandingkan saat Sun Zong memasuki arena. Mau bagaimana lagi, siapa yang meminta lihan menjadi begitu cantik? Gao Zansing juga kaget saat melihat wanita ini. Wanita ini memang sangat cantik, tapi dia tidak terlalu tertarik padanya. Ini bukan karena dia memiliki kemauan yang baik, tetapi karena di sampingnya, ada seorang wanita yang kecantikannya benar-benar meremehkan dunia. Bahkan lihan ini tidak bisa dibandingkan. Adapun Fuyu, matanya tenang tanpa riak apapun. Dia hanya diam-diam melihat ke bawah. Akhirnya, suara sang hakim kembali terdengar dan dengan lantang berkata, mari kita sambut sang alkemis terakhir. Dia adalah Lin Xiaoliu dari Kerajaan Awan Selatan. Saat suara itu terdengar, wajah Fuyu langsung berubah. Seluruh tubuhnya menegang. 1385. Di langit, ekspresi Fuyu dingin saat dia melihat ke bawah. Benar saja, dalam pandangannya, seorang pria terbang keluar dari kerumunan padat dan mendarat di platform pemurnian pil terakhir. Sorakan dan teriakan memenuhi udara saat pria itu berdiri diam di tanah, tidak bergerak sama sekali. Dia sepertinya sedang menunggu kompetisi dimulai. Mata indah Fuyu menatap pria itu. Siapa lagi selain Luan? Fuyu adalah orang pertama di dunia yang mengetahui bahwa Luan pernah menjadi budak. Luan telah memberitahunya tentang hal itu ketika mereka berpisah di kota Skylight. Dia juga tahu bahwa Lin Xiaoliu adalah nama Luan. Namun, dia tidak tahu bagaimana Luan bisa begitu berani menunjukkan wajahnya dalam kompetisi seperti itu. Meskipun klan Hachiko tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini, sekte tersebut tetap perlu memilih talenta dari daratan. Klan Hachiko telah mengirimkan potret Luan ke sekte di bawah. Meskipun penampilan Luan tidak terlalu istimewa dan tidak dapat dikenali secara sekilas, orang-orang ini pasti akan curiga jika dia terlihat oleh mereka. Fuyu melihat ke arah Luan Fei baru saja keluar. Matanya sedikit menyipit saat melihat siluet enam wanita di tengah kerumunan. Enam wanita, hidupnya sungguh bahagia. Gao Zansing segera menyadari bahwa suasana hati Fuyu sedang tidak baik. Dingin sekali, seolah seluruh dunia akan berubah warna. Melihat ekspresi dingin Fuyu, bahkan Gao Zansing bertanya dengan hati-hati, Yu kecil, ada apa? Fuyu tidak menjawab, hanya melihat ke bawah dengan dingin dari langit. Luan yang berada di tengah-tengah kompetisi tentu saja tidak mengetahui bahwa Fuyu berada di atasnya. Namun, Luan mengerutkan kening karena dia merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan. Ada juga rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan, yang membuatnya sangat bingung. Dia akhirnya mau tidak mau melihat kesekelilingnya, tapi dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat ini, wasit di platform tinggi membuka mulutnya lagi, meredam semua sorak-sorai. Ia berkata dengan lantang, untuk kompetisi putaran keempat, resep pil adalah hasil diskusi kita bersama. Panduan pil ini sendiri sangat berharga. Bahkan jika kita mengeluarkannya, hati kita sakit. Pil ini adalah pil mempesona tiga garis. Pil mempesona trigram. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah semua orang dipenuhi kebingungan. Semua orang saling memandang, termasuk apoteker tingkat delapan yang telah tersingkir. Mereka semua menggelengkan kepala, menandakan bahwa mereka tidak tahu apa ini. Namun sebaliknya, yang meiren yang sama sekali bukan apoteker tiba-tiba angkat bicara. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan bersedia mengeluarkan pelet mempesona tiga garis. Ketika kelima wanita itu mendengar ini, mereka tertegun dan menoleh ke arah kecantikan yang. Mereka menemukan bahwa wajah si cantik yang sangat dingin dan matanya tampak dipenuhi amarah. Pelet obat apa ini? Yao bertanya. Si cantik yang menatap Yao dan berkata, Sebenarnya, kamu harusnya tahu bahwa guru abadi tidak memberitahumu terlalu banyak tentang sekte ini. Pelet mempesona tiga garis adalah panduan pil yang hanya diedarkan di dalam sekte. Efeknya sangat sederhana. Setelah seseorang mengkonsumsinya, untuk sementara mereka dapat mengendalikan pikirannya. Efek spesifiknya mirip dengan mengorbankan kesadaran seseorang. Berapa lama hal ini dapat bertahan tergantung pada seberapa kuat kesadaran orang tersebut dan apakah mereka dapat dengan cepat melepaskan diri dari kendali kesadarannya. Pengendalian pikiran. Ketika kelima wanita itu mendengar hal itu, mereka langsung menghirup udara dingin. Pelet obat ini terdengar sangat jahat. Bagaimana sekte bisa memiliki hal seperti itu? Pelet obat ini adalah tingkat delapan. Si cantik yang melanjutkan, bahkan guru surgawi tingkat delapan pun akan terpengaruh olehnya. Belum lagi guru surgawi tingkat tujuh atau bahkan lebih rendah. Seorang guru surgawi tingkat tujuh kemungkinan besar akan dikendalikan oleh kekuatan pelet obat ini selamanya. Seorang guru surgawi tingkat enam pasti akan dikendalikan selamanya. Dengan kata lain, untuk guru surgawi tingkat delapan ke bawah, pelet obat ini sepenuhnya merupakan metode pengendalian pikiran yang khusus. Terkendali selamanya. Ketika para wanita mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Bagaimana bisa ada pelet obat yang begitu jahat di dunia ini? Petunjuk pil untuk pelet mempesona tiga garis ada di platform pemurnian pil. Pria di peron terus berbicara dengan lantang, total ada empat set materi. Saya ingin memperjelas sebelumnya bahwa kompetisi ini tidak memiliki batasan waktu. Kualitas pelet obat selalu yang terbaik. Hanya pelet obat yang bagus yang dapat menunjukkan kemampuan paling kuat dari seorang alkemis. Sekarang, pria itu melihat sekeliling dan mengumumkan dengan lantang, babak keempat, yang juga merupakan babak terakhir, dimulai sekarang. Wow! Segera, seluruh lapangan kompetisi dipenuhi dengan sorak-sorai yang menggelegar. Di mata mereka, hari ini adalah hari di mana setiap orang yang hadir akan menyaksikan kelahiran alkemis terkuat di delapan benua kuno. Ini akan dicatat dalam buku Sejarah Selamanya. Begitu kompetisi dimulai, mereka berempat segera membungkuh dan mengeluarkan cincin dari platform pemurnian. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan panduan pil. Persaingan ini memang adil. Tidak ada yang pernah melihat pelet mempesona tiga garis, apalagi membaca manual pil. Mereka berempat memiliki titik awal yang sama, sehingga mereka bersaing dengan kemampuan mereka yang sebenarnya. Khusus bagi Luan dan Lihan, standar menang dan kalah sangatlah menguntungkan. Namun, Sun Zong tidak mempedulikannya. Dia sangat yakin dengan kemampuan alkimianya. Apapun jenis ujiannya, dia akan menjadi juara. Namun, ketika Luan membuka panduan pil dan melihat efeknya di halaman pertama, dia mengerutkan kening. Meskipun dia telah menduga bahwa pelet ini berhubungan dengan kesadaran jiwa, dia tidak pernah berpikir bahwa pelet ini dapat mengendalikan pikiran orang. Namun, meski dia merasa jijik, Luan masih harus memurnikan pelet ini. Mereka berempat berdiri di satu sisi platform, membaca manual pil dengan cepat dan hati-hati. Panduan pil ini sangat tebal. Ketika dia telah membaca sepertiganya, Luan mengerutkan kening, matanya berat. Untuk menyempurnakan pelet ini, kemampuan seseorang mengendalikan api telah mencapai tingkat yang mengerikan. Luan tidak pernah menyangka bahwa pelet peringkat delapan akan memiliki panduan pil yang begitu sulit. Pelet ini sangat sulit dari tahap pemurnian pertama. Karena pelet ini terkait dengan kesadaran jiwa, penyimpangan sedikit pun akan menyebabkan pelet kehilangan efeknya. Dengan demikian, penyimpangannya sangat kecil atau bahkan tidak ada penyimpangan. Sama seperti teknik surgawi apapun yang berhubungan dengan kesadaran jiwa yang sangat mahal dan sulit untuk dikembangkan, hal yang sama juga berlaku untuk pelet. Pelet apapun yang berhubungan dengan kesadaran jiwa adalah yang paling sulit untuk disempurnakan di alam yang sama. Keempat alkemis itu hanya menggunakan kekuatan mereka untuk membuat kursi dan duduk untuk membaca manualnya. Untuk membaca manual dari awal sampai akhir dan memahaminya sepenuhnya, untuk dapat membentuk rangkaian gerakan yang berkesinambungan di lautan kesadaran, sangatlah memakan waktu. Pada saat ini, wasit di platform tinggi dengan ramah mengingatkan mereka, putaran pemurnian pelet ini tidak akan lebih cepat dari putaran ketiga. Jika Anda memiliki urusan sendiri yang harus diselesaikan, Anda dapat pergi dan kembali tiga hari kemudian. Mendengar perkataan wasit, banyak orang yang saling berpandangan dan mulai berbicara. Tak lama kemudian, banyak orang yang pergi. Lagi pula, mereka tidak bisa memahami manualnya sama sekali dan hanya bisa menonton dengan bodoh. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang pergi, tetapi tidak ada satupun alkemis yang tersisa, bahkan seorang alkemis level 1 pun tidak. 2 jam 4 jam 6 jam Setidaknya separuh penonton tidak bisa duduk diam. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa langkah pertama membaca akan memakan banyak waktu. Ketika waktu menunjukkan jam ke-8, banyak orang akhirnya pergi. Sepertiga penonton tersisa. 10 jam 12 jam Akhirnya, ketika jam ke-6 berakhir, salah satu dari empat alkemis akhirnya bergerak. Dia menutup manualnya, mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Itu adalah Sun Zong. Sebagai guru surgawi tingkat 8, kecepatan membacanya secara alami jauh lebih cepat daripada Luan dan Lihan. Dia juga jauh lebih cepat dari Liu Heng. Semua orang langsung bersemangat saat melihat ini. Mereka siap untuk fokus pada Sun Zong, berpikir bahwa dia akan segera mulai menyempurnakan. Namun, tindakan Sun Zong selanjutnya mengecewakan mereka. Sun Zong memejamkan mata dan mulai bermeditasi. Semua orang dari Alchemy Definition terkejut dan memandang Sun Zong dengan takjub. Terutama mereka yang mengenal baik Sun Zong. Mereka tahu bahwa Sun Zong belum pernah bermeditasi sebelumnya. Menurut pendapat Sun Zong, hal itu sama sekali tidak diperlukan karena dia yakin dengan kemampuan alkimianya. Namun, Sun Zong sedang bermeditasi kali ini. Sudah cukup untuk melihat betapa sulitnya penyempurnaan ini. Luan mengerutkan kening dan membaca dengan cermat. Dia harus menyaring setiap kalimat dalam pikirannya untuk melihat apakah ada makna yang lebih dalam. Saat ini, dia baru membaca setengah dari manualnya. Butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikannya. Di samping itu, proses Li Han hampir identik dengan proses Luan. Karena tidak ada batasan waktu, keduanya meluangkan waktu dan tidak ingin melakukan kesalahan. Mereka sangat berhati-hati. Liu Hang dari Asosiasi Perdagangan Guang Yu juga membaca dengan cepat. Saat ini, dia sudah menyelesaikan tiga perempat dari manualnya. Dia terus mengulangi isinya dengan ekspresi yang kaya dan terus menjambak rambutnya. Meski begitu, orang ini tetaplah seseorang yang berhasil menyempurnakan pil pembalikan yang kekuatannya jelas tidak bisa diremehkan. 1386 Waktu perlahan berlalu, hanya tersisa kurang dari 90 ribu orang yang hadir. Dari siang hingga malam, awan gelap melayang. Semua orang tertidur atau makan dan mengobrol dengan makanan yang telah mereka siapkan. Bahkan apotekar pun tidak terkecuali. Tidak ada jalan lain. Hingga saat ini, belum ada yang bergerak. Mereka sedang membaca atau bermeditasi. Tidak ada tempat bagi mereka untuk belajar. Dari larut malam hingga fajar, dan kemudian ke sisi, satu hari penuh telah berlalu. Saat ini, Sun Zong masih bermeditasi. Liu Hang juga memasuki meditasi delapan jam yang lalu. Luan dan Li Han masih membaca. Dua jam kemudian, hari sudah siang. Saat ini, Sun Zong tiba-tiba membuka matanya. Dia segera membuka cincin interspatialnya dan mengeluarkan semua materi di dalamnya. Tindakan ini langsung membuat tubuh semua orang gemetar. Mereka segera melihat ke panggung. Apakah seseorang akhirnya akan mulai menyempurnakan? Sun Zong terus-menerus mengeluarkan material dan menempatkannya di platform pemurnian pil sepanjang 10 kaki. Namun, tabel alkimia ini tidak cukup. Ada sepotong bahan biji yang panjang dan lebarnya 5 kaki. Saat dikeluarkan, penonton langsung berseru. Memurnikan sesuatu dari biji sebesar itu dan akhirnya memadatkannya menjadi pil kecil. Bukankah itu terlalu menakutkan? Jika memang demikian, lalu seberapa sedikit esensi yang ada dalam biji ini dan seberapa sulitkah untuk memurnikannya? Bahan-bahan kompleks menumpuk seluruhnya di dalam meja alkimia. Ada total 160 bahan untuk pil memikat tiga garis. Semuanya harus disucikan tanpa kecuali. Ini adalah proyek yang sangat rumit. Meski terlihat tidak semenarik pil kelas 8 lainnya, nyatanya bagian inilah yang paling menguji kemampuan seorang apoteker. Memurnikan 160 material tanpa kesalahan adalah persyaratan paling mendasar. Jika tidak, kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan kegagalan dalam tahap pemurnian. Akhirnya, setelah Sun Zong mengeluarkan semua materi dan menempatkannya dengan benar, Luan dan Li Han menutup buku mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Luan menarik napas dalam-dalam. Setelah total membaca selama 13 jam, akhirnya ia paham dan hafal isinya. Harus diketahui bahwa semakin banyak isinya, semakin sulit untuk dihafal. Terlebih lagi, ini bahkan lebih sulit daripada peningkatan konten. Setelah menutup bukunya, Luan tidak melihat kemana-mana. Dia hanya membuka matanya dan melihat buku di atas meja. Setelah tiga tarikan napas, dia menutup matanya. Benar, Luan juga perlu bermeditasi. Pil memikat tiga garis terlalu sulit untuk disempurnakan. Dia tidak yakin dia bisa berhasil memperbaikinya. Dia harus mensimulasikannya di lautan kesadarannya. Meskipun Luan tidak melihat sekeliling, Li Han memandang Luan. Kemajuan pria ini sama dengan kemajuannya, tetapi dia tidak menyangka pria ini bahkan tidak melihatnya. Li Han tidak melihat ke arah Luan lagi. Dia menutup mata indahnya dan mulai melakukan simulasi. Bahkan Sun Zong membutuhkan waktu 14 jam untuk melakukan simulasi, jadi keduanya mungkin membutuhkan setidaknya satu setengah hari. Namun, bagaimanapun juga, mereka berdua mulai bermeditasi. Hal ini membuat para penonton dari Kekaisaran Awan Selatan dan Kekaisaran Yang Rong dapat menghela nafas lega. Ada 160 bahan yang harus dimurnikan, dan setiap bahan dimurnikan dengan cara yang berbeda. Panasnya juga berbeda. Luan mengerutkan kening. Dia tidak tahu betapa sulitnya bagi orang lain, tapi baginya, itu adalah ujian yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Dari awal alkimia hingga sekarang, dia belum pernah memurnikan pil apapun yang berhubungan dengan kesadaran spiritual. Dalam pil ini, setidaknya ada 60 materi yang berhubungan dengan kesadaran spiritual. Separuhnya adalah bunga dan tumbuhan, seperempatnya adalah inti kristal, dan seperempatnya adalah biji khusus. Ini adalah hal pertama yang dimurnikan Luan. Dia tidak punya pengalaman. Luan bersiap untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam proses meditasi. Dia ingin melakukan simulasi dengan hati-hati, dan tidak hanya melakukan simulasi secara kasar. Namun keputusan seperti itu akan menyebabkan kemajuannya terhenti. Di antara penonton, hanya Sun Zong yang menyempurnakan materinya. Namun dia pun tidak melakukannya secara terbuka. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati, karena takut terjadi kecelakaan. Namun, meskipun semua bahan perlu dimurnikan, beberapa bahan hanya dapat dimurnikan pada proses pemurnian langkah kedua. Terutama materi yang berkaitan dengan kesadaran spiritual. Ini ditulis dengan sangat jelas dalam manual pil. Karena materi yang berhubungan dengan kesadaran spiritual ini terpapar terlalu lama, energi di dalamnya akan hilang, menyebabkannya kehilangan khasiat obatnya. Pada akhirnya, itu akan gagal. Waktu berlalu dengan lambat, menjelang malam, Liu Hang akhirnya membuka matanya dan memasuki langkah pemurnian pertama. Lu An dan Li Han masih memejamkan mata. Tidak ada tanda-tanda mereka akan membuka. Mereka duduk di kursi seolah sedang tidur. Tak satupun dari mereka bersandar di sandaran kursi, tetapi mereka duduk tegak tanpa membungkuh. Dari sore hingga malam, langit gelap gulita, dan kemudian bulan menggantung tinggi di langit. Tidak banyak awan gelap di langit malam ini. Bulan hanya terlihat setengahnya. Itu sangat sepi. Lu An dan Li Han masih memejamkan mata, dan tidak ada gerakan. Sun Zong dan Liu Hang sedang berkonsentrasi pada pemurnian. Mereka berhati-hati dalam setiap langkah. Hanya ada empat set bahan. Kegagalan dalam menyempurnakan pil yang sulit ini adalah hal yang wajar. Bulan terbenam dan langit berangsur-angsur cerah. Matahari terbit dan matahari kembali menyinari seluruh bumi. Itu juga bersinar di wajah Lu An dan Li Han. Meski keduanya tanpa ekspresi, mereka sedikit mengernyit. Meditasi bukanlah simulasi sederhana. Hal itu untuk mengetahui segala kesulitan dan kemungkinan permasalahan. Menyelesaikannya sangat membebani kesadaran spiritual seseorang. Sekarang adalah hari ketiga. Namun di bawah terik matahari, keduanya tetap tidak bergerak. Hal ini membuat penduduk kekaisaran awan selatan dan kekaisaran Yang Rong merasa cemas. Di bawah situasi cemas semua orang, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Akhirnya, saat langit benar-benar gelap dan bulan sudah setengah terbit, Li Han membuka mata indahnya. Dia menghela nafas pelan. Setelah total 32 jam meditasi, dia akhirnya menyelesaikan simulasi seluruh proses alkimia. Kesulitan dalam memurnikan pil ini lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Bahkan wajahnya menunjukkan ekspresi bermartabat. Dia menoleh ke kanan dan tanpa sadar melihat ke arah Luan. Dia menemukan bahwa Luan masih belum membuka matanya. Dia merasa sudah cukup berhati-hati. Bagaimana dia bisa lebih lambat darinya? Alis lihan sedikit berkerut. Dia memandang Luan beberapa saat sebelum berbalik. Dia tidak menunda lebih lama lagi. Dia mengeluarkan bahan dari cincin itu satu per satu. Akhirnya, dia akan memasuki tahap pemurnian. Sekarang, dari empat apoteker, hanya Luan yang tidak bergerak. Semua penonton kerajaan Southern Cloud merasa gelisah. Banyak orang mengertakkan gigi dan berbisik. Awal, kenapa kamu belum memulainya? Menyaring. Membunuh mereka semua. Petik dua, petik dua. Kenam wanita di angkasa sudah berdiri di kursi kosong penonton. Dibandingkan yang lain, mereka sangat tenang. Namun meski begitu, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakang mereka. Semua orang menoleh ke belakang dan menemukan bahwa orang yang berdiri di belakang mereka tidak lain adalah Putri Yan Yi. Putri, Liu Yi terkejut. Dia bertanya, Mengapa kamu ada di sini? Karena Yan Yi tahu bahwa Liu Yi dan Luan memiliki hubungan dekat, dia berinisiatif meminta Liu Yi untuk tidak menggunakan gelar kehormatan padanya. Dia berkata, Saya melihat semua orang lelah berdiri di sini. Saat ini, tidak ada orang lain di ruang VIP, hanya saya dan ayah Kaisar. Apakah Anda semua ingin duduk di tempat saya dan beristirahat? Kenam wanita itu terkejut. Mereka semua memandang Yao Yao dan si cantik yang. Yao Yao dengan ringan mengangguk. Si cantik yang juga merasa tidak baik bagi semua orang untuk tetap berdiri. Su Wang, R juga sangat lelah. Selain itu, akan merepotkan jika tidak ada orang dari kamar dagang Al-Kaid di sekitarnya. Jadi, dia mengangguk. Melihat ini, Putri Yan Yi tersenyum dan berkata, Kalian berenam, Ikuti aku. Saat dia berbicara, Putri Yan Yi membawa ke enam wanita itu ke ruang VIP. Awalnya ada banyak orang di ruang VIP, tapi setelah sapaan Putri Yan Yi, Wang Yan menyuruh mereka semua pergi. Bagi Wang Yan, memenangkan talenta muda ini adalah hal yang paling penting. Kenam wanita itu memasuki ruang VIP, Wang Yan juga berdiri untuk menyambut mereka. Ada banyak kursi di depan jendela besar setinggi langit-langit. Areanya sangat besar, cukup untuk semua orang duduk. Nyonya Lin, Wang Yan memandang kecantikan Yang, Yang paling dekat dengannya. Dia bertanya dengan bingung, Mengapa pahlawan muda Lin masih belum selesai bermeditasi? Si cantik yang menatap Wang Yan dan berkata dengan dingin, Aku juga tidak tahu. Wang Yan tidak keberatan, Tapi dia khawatir. Bulan di langit semakin tinggi. Akhirnya bulan mencapai titik tertingginya. Dua jam telah berlalu sejak Li Han mulai memurnikan. Saat ini, Luan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengerutkan kening dan menarik napas ringan. Dia segera mengeluarkan cincin itu dan mengeluarkan bahan-bahannya. Dia sudah pindah. Dia akhirnya pindah. Melihat pemandangan ini, Para penonton kerajaan awan selatan begitu gembira hingga mereka hampir menangis. Jika Luan tidak bergerak, Hati mereka akan meledak. Orang-orang di ruang VIP akhirnya menghela nafas lega. Untungnya, Kecepatan Luan tidak terlalu lambat. Selain itu, Luan sangat berhati-hati. Sejak dia membuka matanya, Itu berarti dia memiliki kepercayaan diri tertentu. Di langit, Fuyu dan Gao Zanxing berdiri di tepi bulan. Meski bulan terang, Tepiannya paling gelap. Tidak ada yang memperhatikan mereka berdua. Apakah kita masih akan terus menonton? Gao Zanxing merasa bingung. Dia tidak pernah tahu kenapa Fuyu begitu tertarik pada alkimia. Aku tidak lelah. Aku hanya khawatir kamu akan lelah. Fuyu menggelengkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. 1387 Dari senja hingga fajar, Pagi hari keempat akhirnya tiba. Dari awal kompetisi hingga saat ini, Telah berlalu tiga hari penuh, Yang juga merupakan total 36 jam. Mereka berempat benar-benar tenggelam dalam proses pemurnian, Bahkan Luan pun sama. Luan sudah memurnikan selama 10 jam, Tapi jumlah yang dimurnikan tidak banyak. Setiap bahan yang dimurnikan akan segera disimpannya di dalam cincinnya, Untuk mengurangi pemborosan energi. Pada saat ini, Seluruh arena tiba-tiba bersorak-sorai. Luan yang menundukkan kepalanya untuk menyucikan terkejut, Akhirnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Bukan hanya dia, Lihan dan Liu Heng juga sama, Dengan cepat mereka tahu kenapa sorak-sorai datang. Alasannya sederhana, Sun Zong telah selesai memurnikan. Setelah total 48 jam pemurnian, Yang hampir dua hari, Sun Zong akhirnya selesai memurnikan sebagian besar bahan, Hanya menyisakan sedikit bahan yang perlu dimurnikan dalam prosesnya. Kecepatan dan tekniknya memang sangat cepat, Meninggalkan jejak debu di hadapan tiga orang lainnya, Bahkan Liu Heng tertinggal jauh oleh Sun Zong. Sun Zong mengamati sekelilingnya, Menemukan bahwa kemajuan pemurnian orang-orang ini sangat lambat, Terutama Luan dan Lihan yang baru saja memulai, Dia tidak bisa menahan senyumnya. Pada saat ini, Enam orang di platform juri saling melirik, Memperlihatkan senyuman. Meskipun pemurnian itu merepotkan, Tetapi bagian yang paling mudah untuk membuat kesalahan adalah Selalu memurnikan dan memadatkan pil. Pil mempesona tiga baris ini bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan Dengan sukses hanya dengan berhati-hati. Agar berhasil menyempurnakan pil ini, Seseorang perlu memiliki tingkat persepsi tertentu. Luan terus-menerus memurnikan, 160 bahan, 130 diantaranya perlu dimurnikan terlebih dahulu. Setelah 10 jam, Dia baru memurnikan 13 material, Kecepatannya memang terlalu lambat. Meski kompetisi ini tidak membutuhkan kecepatan, Namun jika terlalu lambat akan menimbulkan kecurigaan. Sebagai orang yang paling lambat, Ia berusaha meningkatkan kecepatannya. Setelah 4 jam berikutnya, Dia selesai memurnikan tiga bahan lagi. Selanjutnya, Dia harus memurnikan biji besar seukuran gunung kecil ini. Luan melihat biji yang tiga kali lebih tinggi darinya, Dia tidak bisa menahan tawa getir, Ini benar-benar bentuk pemurnian yang paling murni. Meskipun Luan telah menyiapkan banyak tungkupil dengan ukuran berbeda di cincinnya, Tidak mungkin memasukkan biji sebesar itu ke dalam tungkupil. Ada dua cara untuk memperbaikinya. Salah satunya adalah memecah biji menjadi potongan-potongan kecil Dan memurnikannya sepotong demi sepotong. Namun, Ini hanya membuang-buang waktu. Memurnikan biji besar saja akan memakan waktu beberapa jam. Cara kedua adalah dengan menyempurnakannya secara langsung dari luar. Karena ini adalah biji, Pemurniannya tidak akan menyebabkan materialnya menguap, Jadi pemurniannya dari luar tungkupil tidak menjadi masalah. Namun, Ini akan memperlihatkan kobaran apinya. Ledakan Saat Luan ragu-ragu, Tiba-tiba terjadi ledakan. Luan tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Dalam sekejap, Punggungnya dipukul oleh kekuatan yang kuat dan menghantam biji. Bukan hanya Luan, Lihan dan Liu Heng juga sama. Tubuh mereka langsung terdorong mundur. Meskipun kekuatannya tidak besar dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada mereka bertiga, Itu tetap akan mempengaruhi proses pemurnian mereka. Luan segera menoleh untuk melihat sumber kekuatan itu. Sumbernya tidak lain adalah Sun Zong. Sun Zong berdiri di platform pemurnian pil dengan ekspresi terkejut. Tungkupil besar di depannya lebarnya sekitar 10 kaki dan tinggi 20 kaki, Tetapi pada saat ini, Asap tebal membubung ke udara. Itu tidak hilang bahkan setelah melayang ratusan kaki di udara. Hua! Ratusan ribu orang yang hadir gempar. Adegan ini terlalu tidak terduga. Orang-orang dari negara dewa pengobatan langsung gelisah dan berkeringat deras demi Sun Zong. Orang-orang dari empat kerajaan juga mengerutkan kening. Mereka tidak menyombongkan diri karena ini berarti resep pilnya sulit untuk dimurnikan. Tiga orang lainnya mengerutkan kening. Mereka sangat jelas tentang kemampuan pemurnian pil Sun Zong. Bagaimana dia bisa gagal hanya dalam 2 jam? Benar sekali, Sun Zong memang gagal. Wajahnya perlahan menjadi gelap. Itu bahkan lebih gelap dari asap hitam yang mengepul dari tungku pil di depannya. Ledakan kali ini merupakan peringatan bagi keempat alkemis. Untungnya, proses pemurnian baru saja dimulai dan hanya menambahkan sedikit bahan. Sebagian besar bahannya belum digunakan. Sun Zong hanya perlu memurnikan beberapa bahan lagi. Namun, bagaimanapun juga, hanya ada 4 set bahan. Ini berarti Sun Zong telah menggunakan salah satu dari 3 peluang kegagalan. Sun Zong berdiri di udara dan melihat melalui asap tebal ke dalam tungku pil. Seolah-olah dia sedang mencoba mencari tahu apa yang salah. Tiga alkemis lainnya juga dengan cepat berbalik dan terus menyempurnakan pil mereka sendiri. Luan melihat biji besar di depannya. Dengan lambayan tangannya, api suci sembilan surga melonjak dan menutupi seluruh biji. Semua orang tercengang saat melihat nyala api ini. Perlu diketahui bahwa api biasanya memiliki semburat kuning. Namun, nyala api ini berwarna merah murni. Memang agak aneh. Namun, tidak ada seorang pun yang hadir adalah orang biasa. Belum lagi api merah, mereka pernah melihat api kuning, api hitam, bahkan api hijau. Mereka tidak terkejut melihat nyala api merah ini. Alasan mengapa Luan berani menggunakan api suci sembilan surga dengan begitu berani adalah karena dia memiliki cincin abadi tersembunyi. Alasan kedua adalah orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa jumlah orang di dunia ini yang dapat mengenali api suci sembilan surga dapat dihitung dengan satu tangan. Mungkin hanya ada satu atau dua orang. Luan tidak menyangka orang seperti itu akan datang ke sini. Api suci sembilan surga menyala dengan ganas. Biji yang dikelilingi api segera terbakar menjadi abu. Panduan pil memiliki instruksi rincin tentang apa yang harus disuling dari biji. Hal pertama yang harus dilakukan Luan adalah menguji apakah benda ini dapat menahan pembakaran api suci sembilan surga. Ternyata tidak bisa. Luan sudah merasakan jejak materi ini. Namun, bahan ini masih tidak dapat menahan suhu api suci sembilan surga. Namun, suhu seluruh biji adalah yang tertinggi. Luan segera mengubah api suci sembilan surga. Dia mengendalikan suhu agar turun di bawah titik kritis penguapan material. Dengan cara ini, dia bisa memurnikan biji dengan kecepatan tercepat. Luan hanya perlu menunggu. Banyak warna putih muncul dalam nyala api merah. Adegan ini menarik perhatian banyak orang. Namun, itu saja. Saat ini, fokus kompetisi adalah pada Sun Zong, yang merupakan favorit untuk memenangkan kejuaraan, Li Han, dan bahkan Liu Heng. Hanya Luan yang paling tidak penting. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, pada sore hari-hari kelima, Liu Heng selesai memurnikan. Dia telah menghabiskan satu hari penuh lebih banyak pemurnian daripada Sun Zong. Perbedaan di antara keduanya terlihat jelas. Namun, tidak peduli apapun, dia akhirnya mencapai langkah pemurnian. Saat ini, dia sangat gelisah. Bahkan Sun Zong pernah gagal sekali. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Setelah Sun Zong gagal sekali, dia berdiri di tempatnya dan merenung selama delapan jam. Baru setelah itu, dia terus menyempurnakan materi dan mulai menyempurnakan lagi. Dan kali ini, mereka akhirnya berhasil melewati tes kedua. Tidak ada lagi ledakan. Liu Heng mengertakan gigi. Dia berdiri di tempat dan merenung selama dua jam. Namun, dia masih belum tahu apa yang salah. Dia tidak punya pilihan selain mulai menyempurnakan. Dia menempatkan bahan yang dimurnikan ke dalam tungku dan memurnikannya dengan hati-hati. Waktu berlalu dengan lambat, setelah sekitar tiga jam, yaitu tengah hari, serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar lagi. Ledakan. Ledakan dahsyat itu langsung menyebarkan gelombang kejut. Luan dan lihan yang sedang memurnikan didorong mundur selangkah. Keduanya mengerutkan kening dan segera menstabilkan api di tungku. Mereka tidak membiarkan diri mereka terpengaruh. Ratusan ribu penonton tersentak. Kegagalan lain. Benar saja, kegagalan Sun Zong bukanlah suatu kebetulan. Terjadi masalah pada awal proses pemurnian. Sun Zong, yang sedang memurnikan, mengangkat kepalanya dan menatap Liu Heng yang kebingungan. Butuh waktu delapan jam baginya untuk memecahkan masalahnya. Jika Liu Heng bisa mengetahuinya, dia bisa dianggap ahli sejati. Saat ini, Sun Zong menoleh untuk melihat dua apotekar lainnya. Namun, dia tercengang. Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Dia melihat material yang menumpuk di meja alkimia mereka. Mereka telah memurnikan lebih dari setengah pil mereka. Kecepatan pemurnian mereka tidak jauh berbeda dengan kecepatannya. Waktu yang dihabiskan oleh dua guru surgawi tingkat tujuh ini untuk membaca dan bermeditasi hampir dua kali lebih lama dari waktunya. Ia bahkan merasa pemurnian akan memakan waktu lebih lama. Bagaimana mereka bisa secepat itu? Dia mengerutkan kening dan melihat apinya. Salah satu apinya berwarna merah dengan semburat hitam. Yang lainnya berwarna merah tua. Tapi api mereka jauh lebih kuat daripada Master Surgawi level tujuh biasa. Api macam apa ini? Lu An dan Li Han yang sedang menyempurnakan keduanya merasakan tatapannya. Mereka mengangkat kepala dan memandang Sun Zong. Setelah Sun Zong dan keduanya saling bertukar pandang, dia tidak melanjutkan pandangannya. Sebaliknya, dia berkonsentrasi untuk menyempurnakan pilnya sendiri. Namun, sesaat kemudian. Ledakan. Ledakan lain terdengar. Kali ini, ledakannya lebih keras dari sebelumnya. Ledakan ini tidak lain berasal dari tungku pil Sun Zong. 1388. Asap tebal mengepul ke langit. Ratusan ribu orang berseru serempak. Tidak ada yang menduga ledakan lain akan terjadi secepat itu. Selanjutnya, yang meledak adalah Sun Zong. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Sun Zong dipenuhi keheranan. Dia benar-benar tercengang. Dia jelas terus menyempurnakan. Bagaimana mungkin ada masalah? Apa yang sebenarnya terjadi? 700 tahun yang lalu, setelah Sun Zong menjadi terkenal, dia belum pernah mengalami ledakan tungku. Hal semacam ini terlalu jauh baginya. Namun, saat memurnikan pil yang sama, dua ledakan terjadi dalam waktu kurang dari sehari. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Semua orang tercengang. Hal ini juga menyebabkan Liu Heng, yang baru saja meledak, berdiri di sana dengan linglung. Asap tebal mengepul ke langit. Setelah hening sejenak, terjadilah diskusi yang keras. Pil ini, apa yang terjadi? Itu benar. Dengan kegagalan berturut-turut, menurut saya kemajuan Sun Zong kali ini tidak jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa meledak lagi? Ini benar-benar selangkah demi selangkah. Empat set material, empat peluang. Sekarang, dia telah kehilangan dua peluang. Bagaimana dia bisa melanjutkan? Semua orang berdiskusi. Delapan orang di ruang VIP Kerajaan Southern Cloud memasang ekspresi serius. Kaisar Wang Yan berkata dengan suara yang dalam, Sun Zong hanya memiliki dua peluang tersisa. Namun, dia bahkan tidak melewati awal penyempurnaan, apalagi kondensasi pilnya. Hampir mustahil untuk sukses hanya dengan dua peluang. Pil dari sekte ini terlalu sulit. Semua orang mengangguk. Hanya tatapan si cantik yang yang tajam. Dibandingkan dengan orang lain yang bingung, matanya dipenuhi cahaya serius. Yao Yao sedang duduk di samping si cantik yang secara alami, Dia menyadari perbedaan emosi si cantik yang Dia berpikir sejenak dan bertanya, Kakak, tahukah kamu kenapa? Si cantik yang memandang Yao Yao. Dia menarik napas ringan dan mengangguk. Adegan ini mengejutkan semua orang di ruangan itu. Mengapa? Liu Yi dengan cepat bertanya. Si cantik yang memandangi kerumunan orang yang kebingungan. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya berkata, resep pil yang diberikan oleh sekte ini harusnya merupakan resep pil paling dasar dan orisinal. Tidak ada penjelasan apapun di dalamnya. Kalau resep pil aslinya, banyak tempat yang bikin bingung orang. Kalau tidak dijelaskan secara gamblang, orang mudah tersesat. Terkadang, terlalu banyak pengalaman akan menjadi beban pikiran seseorang. Saat dia mengatakan itu, tujuh orang di ruangan itu mengerutkan kening. Kecantikan yang berarti mereka mungkin terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. Wang Yan melirik kecantikan yang Dia lebih khawatir tentang bagaimana si cantik yang mengetahui hal ini. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan sekte tersebut? Di tengah diskusi yang ramai, Sun Zong dan Liu Heng berhenti di arena besar. Keduanya berdiri di tepi tungkupil besar mereka, mengerutkan kening saat mereka melihat ke dalam dan merenungkan masalahnya. Aku. Waktu berlalu dengan cepat, Sun Zong dan Liu Heng tidak memulai lagi. Sebaliknya, mereka duduk di samping tungkupil, tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, pada pagi hari ke-6, Luan dan Li Han hampir berhenti. Mereka akhirnya berhasil memurnikan semua materi. Keduanya menarik napas ringan, melihat mereka berhenti, penonton pun bertepuk tangan. Bahkan ekspresi Sun Zong dan Liu Heng pun berubah. Kedua guru surgawi tingkat 7 ini sebenarnya mampu menyempurnakan semua materi tingkat 8. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Sejak kegagalan mereka kemarin, selain memurnikan bahan lagi, mereka tidak melakukan apapun. Sun Zong tidak tahu di mana dia gagal, dan Liu Heng juga sama. Khusus untuk Sun Zong, dia bertekad untuk menjadi juara. Dia hanya punya dua peluang tersisa. Dia tidak ingin menyanyiakan satupun dari mereka dan memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa. Oleh karena itu, dia telah berpikir dan menunggu. Dia sedang menunggu Luan dan Li Han menyempurnakannya sehingga dia bisa menonton dari samping. Dia selalu memimpin. Bukan masalah besar menyaksikan orang lain menyempurnakannya. Luan dan Li Han secara alami merasakan tatapan Sun Zong dan Liu Heng. Mereka sedikit mengernyit dan saling memandang. Mata Luan tenang, tapi mata Li Han dipenuhi semangat juang. Tiba-tiba, Li Han membuka mulutnya dan berkata pada Luan, bagaimana kalau kita bertaruh. Suaranya tidak nyaring, tapi menyebar jauh dan luas. Itu bisa didengar dengan jelas oleh ratusan ribu orang di arena besar itu. Penonton tercengang. Mereka memandang Li Han dan Luan dengan heran. Para ahli dari Kekaisaran Southern Cloud dan Kekaisaran Yang Rong terkejut. Terutama orang-orang di ruang VIP Kerajaan Southern Cloud. Kenam wanita itu mengerutkan kening. Semua ahli di arena memandang keduanya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Luan juga terkejut. Dia memandang Li Han dan bertanya, Nona, apa maksudmu? Tidak ada. Hanya saja memurnikan pil untuk hadiah sang juara terlalu membosankan. Li Han mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Luan. Dia berkata dengan gagah berani, mengapa kita tidak bertaruh dan membuat kompetisi lebih menarik. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Hidup kita. Li Han tersenyum dan berkata. Tubuh Luan bergetar. Dia mengerutkan kening dan menatap Li Han dengan serius. Jika aku kalah, kamu boleh mengambil nyawaku. Aku tidak akan melawan, dan tidak ada yang akan melanjutkan masalah ini. Li Han tersenyum dan berkata, Jika kamu tidak tega membunuhku, maka aku bisa dimanfaatkan olehmu. Tentu saja, jika kalah, hasilnya akan sama. Bagaimana dengan itu? Taruhan ini menyebar ke telinga penonton. Semua orang menghirup udara dingin. Bukankah taruhan ini terlalu besar? Bukankah ini mempertaruhkan nyawa dan nasib seseorang? Di ruang VIP, kenam wanita klan Lu mengerutkan kening. Terutama kecantikan Yao dan Yang. Jika mereka tidak ada di sini, mereka pasti sudah membunuh orang ini. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Meskipun semua orang ingin berdiskusi dengan orang di samping mereka, tidak ada yang berbicara. Mereka diam-diam menunggu jawaban Luan. Namun, sebelum Luan dapat berbicara, Sun Zong dan Liu Heng tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Sun Zong mengerutkan kening. Berdiri di atas tungku, dia berteriak, Apa, kalian berdua begitu yakin bisa menang? Anda tidak menaruh perhatian pada orang tua ini. Jika Anda ingin bertaruh, Anda harus mencari orang tua ini untuk bertaruh. Liu Heng segera menganggup dan berkata dengan keras, Apakah menurut Anda pil ini mudah untuk dimurnikan? Tunggu hingga Anda mencapai tahap pemurnian, maka Anda akan tahu betapa sulitnya. Luan memandang mereka berdua dan mengerutkan kening. Li Han juga menoleh untuk melihat mereka berdua. Matanya dipenuhi arogansi, dan hanya tersenyum menghina. Kalian berdua, Li Han mencibir dan berkata, Kalian berdua tidak layak. Anda, Sun Zong langsung marah. Dia menunjuk Li Han dan berteriak, Gadis kecil yang belum dewasa, Setelah aku memenangkan kompetisi, Aku akan mengambil nyawamu dari kekaisaran Yang Rong. Saya juga, Liu Heng buru-buru berkata, Jangan berpikir hanya karena kamu seorang wanita kamu bisa menjadi sombong. Cih, Li Han memutar matanya dan mengabaikan mereka berdua. Dia menoleh untuk melihat Luan dan berkata, Bagaimana, pernahkah Anda memikirkannya? Maaf, Luan berkata dengan suara rendah, Aku tidak mau bertaruh. Begitu kata-kata itu keluar, Seluruh penonton mencemoh. Hampir semua orang merasa tidak puas dengan Luan, Terutama para pria. Pengecut sekali. Wanita berani bertaruh, Tapi pria tidak berani bertaruh. Pahlawan macam apa dia? Benar, Lihatlah Sun Zong dan Liu Heng. Mereka berinisiatif untuk bertaruh, Tapi dia tidak bisa. Nak, Kamu tidak bisa belajar dari orang ini. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan? Jika Anda tidak memiliki tulang punggung, Anda akan diejek oleh semua pahlawan di dunia. Untuk sementara waktu, Ejekan, Kecaman, Dan kutukan memenuhi udara, Dan itu jelas terdengar di telinga Luan. Wajah ketujuh wanita di ruang VIP Muram, Dan mereka sangat marah hingga ingin membunuh orang-orang Yang mengatakan hal yang tidak masuk akal ini. Namun, Luan, Yang berdiri di tengah lapangan, Masih mengerutkan kening seperti sebelumnya, Dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Tidak ada kemarahan, Tidak ada gejolak emosi. Di kejauhan, Sun Zong dan Liu Heng tidak tahan lagi. Mereka ikut mengutuk Luan. Sun Zong mencibir dan berkata, Dia memalukan bagi kami para manusia. Siapa bilang dia tidak? Liu Heng segera setuju dan berkata dengan nada menghina, Apakah dia laki-laki atau bukan? Mendengarkan kutukan dan melihat ekspresi tenang Luan, Li Han sedikit terkejut. Sepertinya pria ini tidak mau bertaruh dengannya karena tekanan. Bagaimana kalau kita mengubah taruhannya? Li Han membuka mulutnya lagi dan berkata, Pemenang bisa meminta yang kalah untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana? 1389 Begitu kata-kata ini keluar, Penonton kembali tenang. Luangkan nyawanya. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh, Dan segera memahami bahwa kedua orang ini harus saling mengenal, Dan memiliki hubungan kepentingan yang sangat besar, Atau bahkan konflik, Untuk membuat taruhan seperti itu. Namun nyatanya, Apakah itu Luan atau kenam wanita klan Lu? Mereka sedikit terkejut, Karena mereka benar-benar tidak mengenal wanita ini, Apalagi tertarik. Dalam keheningan, Li Han memandang Luan dengan sepasang mata cerah, Tapi mata Luan sangat dalam, Dan setelah tiga napas, Dia masih menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju, Dan alasannya sangat sederhana, Jika wanita ini menyakiti kedua istrinya, Atau menyakiti wanita di klan Lu, Belum lagi taruhannya, Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi. Melihat Luan menggelengkan kepalanya lagi, Penonton tiba-tiba melontarkan makian, Dan kali ini benar-benar makian, Bukan makian. Mengapa? Li Han bertanya dengan ragu. Karena aku punya seseorang yang aku sayangi. Kata Luan. Kalau begitu aku akan mengubahnya, Jika aku tidak menyakiti orang yang kamu sayangi, Apakah kamu berani setuju? Li Han bertanya lagi. Luan mengerutkan kening, Dia tidak tahu mengapa wanita ini begitu peduli dengan taruhan ini, Seolah-olah dia harus bertaruh. Semakin dia seperti ini, Semakin dia merasa itu tidak normal, Dan semakin dia tidak mau bertaruh. Di tengah kutukan, Luan tidak melihat ke arah Li Han lagi, Dan bersiap untuk memulai pemurniannya sendiri. Namun, Saat dia berbalik, Dia kebetulan melihat enam wanita di ruang VIP melalui kaca transparan. Dia tertegun, Dia tidak menyangka kenam wanita itu ada di dalam. Putri Yan Yi juga ada di dalam, Sepertinya dia mengundang anggota keluarga. Ini juga bagus, Lagipula, Dengan proses pemurnian pil yang panjang, Mereka bisa hidup lebih nyaman. Namun, Mata Luan terkejut, Karena ia menemukan bahwa makian kenam wanita tersebut Kepada penonton jelas mengandung amarah. Dia tahu bahwa kenam wanita itu berbeda darinya, Atau lebih tepatnya, Dia berbeda dari orang-orang di sini. Dia bukan orang normal, Dia pernah mendengar hinaan verbal yang lebih serius, Bahkan penghinaan fisik, Tapi bagi orang normal, Hal ini tidak bisa diterima. Jika dia tidak menyetujui taruhan tersebut, Dia tidak hanya akan dipandang rendah, Bahkan istri dan keluarganya pun akan dipandang rendah. Luan mengerutkan kening, Mentalitasnya memang bukan orang normal, Dan dia merasa mungkin dia seharusnya menjadi orang normal. Dia harus memiliki temperamen dan tulang punggung. Paling tidak, Dia tidak boleh membiarkan orang lain meremehkan wanitanya karena dia. Jadi, Saat Lihan hendak mulai memperbaiki kekecewaannya, Sebuah suara tiba-tiba datang dari sisi kanan. Aku berani bertaruh denganmu. Tubuh Lihan bergetar, Dan segera menoleh untuk melihat Luan. Dia bukan satu-satunya, Semua orang terdiam saat mereka melihat ke arah Luan. Aku hanya bertaruh denganmu untuk yang kedua, Kata Luan, Yang kalah harus mengampuni nyawa pemenangnya. Lihan tersenyum dan berkata, Oke. Mendengar persetujuan Luan, Makian dan makian semakin berkurang, Dan terdengar beberapa suara tepuk tangan. Itu lebih seperti laki-laki sialan. Seorang pria berteriak, Benar, Bagaimana kamu bisa membiarkan seorang wanita memukulmu? Apa katamu? Istri pria itu memegang telinga pria itu Dan dengan marah bertanya, Pulanglah. Aku salah, Aku salah, Pria itu segera menciutkan kepalanya dan berkata, Aku akan keluar sekarang. Luan tidak berkata apa-apa, Berbalik dan mulai menyiapkan bahan untuk pemurnian. Sun Zong dan Liu Heng juga mengerutkan kening, Mereka tidak menyangka akan dipandang rendah oleh wanita ini, Apapun yang terjadi, Mereka harus menang. Keduanya berdiri di atas tungku alkimia, Menyaksikan persiapan Luan dan Lihan. Segera, Mereka berdua menyiapkan bahan-bahan yang mereka perlukan Untuk dimasukkan ke dalam pemurnian, Menempatkan tungku alkimia, Menuangkan bahan-bahan tersebut, Dan kemudian melemparkannya ke dalam api. Semuanya dilakukan selangkah demi selangkah, Tapi Sun Zong mencibir, Tak lama kemudian mereka berdua tahu Betapa sulitnya level pertama. Faktanya, Pemurnian empat material pertama tidak akan menjadi masalah, Masalahnya adalah material kelima. Bahan kelima adalah biji khusus, Meskipun biji ini langka, Namun tidak sulit untuk mengolahnya. Masalahnya biji ini akan bereaksi dengan material kedua, Ketika suhu mencapai tingkat tertentu, Reaksi ini akan terpicu dan terjadi ledakan. Perlu diketahui bahwa setiap bahan yang ditambahkan Kedalam proses pemurnian Akan menyebabkan suhu berfluktuasi. Ini seperti api di dalam panci. Apinya tidak akan pernah berubah. Setiap kali ditambahkan bahan baru, Air akan menjadi stabil, Tetapi setelah beberapa saat, Air akan menjadi panas kembali. Langkah pemurnian ini sama, Setelah bahan kelima ditambahkan, Suhu seluruh cairan akan diturunkan, Dan kemudian naik perlahan. Jika suhu naik melebihi batas, Maka akan menimbulkan ledakan. Solusinya hanya ada satu yaitu Dengan merebus katak dalam air hangat, Suhu harus dijaga di bawah batas tersebut, Namun harus di atas suhu yang dapat membuat biji meleleh, Perbedaan suhu selama periode ini sangat kecil, Dan ukuran serta suhu nyala api harus terus dikontrol. Jangan dikira mudah, Nyatanya sangat sulit untuk memastikan bahwa Masalahnya berasal dari sini, Karena bahan kedua dan bahan kelima Merupakan kombinasi yang belum pernah terlihat pada pil lain. Yang lebih sulit lagi adalah menemukan batas suhu, Dan kisaran suhu batas leleh. Perbedaan suhu ini seperti air yang tidak mendidih Dan hanya sedikit mendidih. Sun Zong menemukan titik sulit ini, Dan berulang kali menguji tungku alkimia Selama delapan jam sebelum menyelesaikan masalahnya. Menurutnya, belum lagi kedua orang ini mampu menyelesaikannya, Apakah mereka bisa menemukan kuncinya adalah sebuah masalah. Hal ini membutuhkan banyak pengalaman Untuk dipikirkan dan dilakukan, Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh dua orang muda Yang masih basah kuyuk. Waktu perlahan berlalu, Karena Sun Zong dan Liu Heng telah berhenti, Mata semua orang terfokus pada Luan dan Lihan. Setelah satu jam penuh, Mereka berdua hampir menyelesaikan pemurnian bahan keempat Pada saat yang sama, Mengambil bijinya dan bersiap untuk membuangnya. Segera, mata Sun Zong dan Liu Heng tertuju, Mereka ingin melihat bagaimana kedua orang ini gagal. Luan dan Lihan tidak bodoh, Mereka menduga kegagalan Sun Zong berada di antara materi keempat dan keenam, Jadi mereka ekstra hati-hati. Luan memasukkan tangannya ke dalam tungku alkimia, Memasukkan pecahan biji halus ke dalamnya, Dan melanjutkan pemurnian. Api suci surga ke-9 yang putih menyala di tungku alkimia, Menyelimuti cairan ke segala arah. Tidak hanya itu, Ada juga bola udara dingin di luar api suci surga ke-9, Seolah-olah dalam keadaan siaga. Suhu naik perlahan, Luan menyipitkan matanya sedikit, Dengan hati-hati merasakan perubahan dalam cairan, Dia ingin menemukan faktor ketidakstabilan terlebih dahulu. Ini adalah apa yang telah dilakukan Sun Zong dan Liu Heng sebelumnya, Namun ledakan tersebut tidak dapat diperingatkan sebelumnya. Semuanya terjadi dalam sekejap, Seperti sungai yang menerobos bendungan. Suhu cairan naik secara bertahap, Semakin mendekati suhu yang dapat melelehkan biji. Sedikit lagi maka suhunya akan memicu ledakan, Namun kenaikan suhu sepertinya tidak terasa. Akhirnya, suhunya melebihi suhu leleh, Mencapai suhu ekstrim dalam sekejap. Suara mendesing. Mata Luan menjadi dingin, Dia segera merasakan aura kekerasan di dalam cairan. Tubuhnya bergetar, Dia segera menyadari bahwa semuanya akan meledak. Ledakan hanya akan terjadi dalam sekejap, Suhu tidak bisa diturunkan dalam sekejap. Kesunyian. Mata Luan terfokus, Dan kekuatan hitam langsung menyelimuti seluruh bagian dalam tungku alkimia. Dalam sekejap, Sekring yang hendak dinyalakan terhenti, Seolah-olah berhenti di udara. Luan mengerutkan kening, Seluruh tubuhnya tegang, Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggunakan energi spasial, Membuat seluruh ruang berhenti. Sambil mengertakan giginya, Luan segera menuangkan udara dingin dari deep ice ke dalam cairan, Kenaikan suhu langsung berhenti, Dan turun ke suhu leleh. Setelah melakukan ini, Luan akhirnya menghela nafas lega. Kemudian, Dia perlahan-lahan menarik energi spasial, Cairan ditungku alkimia terus dimurnikan, Suhunya tepat pada titik leleh. Hampir saja. Luan bahkan tidak berani bernapas, Dia hanya bisa mengerutkan kening. Hal ini juga disebabkan oleh ledakan Sun Zong dan Liu Heng. Padahal, Apapun campuran bahannya, Pada akhirnya semua itu berkaitan dengan suhu, Jadi dia sangat memperhatikan suhu. Dia mempersiapkan udara dingin terlebih dahulu, Dan bersiap untuk menggunakan energi spasial kapan saja, Akhirnya mengendalikan ledakan, Dan tidak merusak material di dalamnya. Empat jam berlalu, Luan dan Li Han mengambil materi kenam pada saat yang sama, Dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia. Adegan ini membuat Sun Zong dan Liu Heng terkejut. Kedua orang ini, Tidak meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan dan Li Han, Yang sepenuhnya fokus pada pemurnian, Tidak saling memandang, Tetapi dalam hati mereka tahu bahwa pihak lain telah berhasil. Tampaknya lawan mereka punya kartu truf yang cukup kuat. 1390. Waktu berlalu dengan lambat, Segera, Semua orang menyadari bahwa Luan dan Li Han tidak meledak seperti Sun Zong dan Liu Heng. Mereka sangat stabil dan telah disempurnakan. Perlahan, Semua orang mulai berdiskusi. Semua orang terkejut. Bahkan Sun Zong pun punya masalah, Bagaimana kedua anak muda ini bisa melewatinya dengan mudah. Di ruang VIP, Enam wanita dari keluarga Lu menghela nafas lega di dalam hati mereka. Putri Yan Yi dan Kaisar Wang Yan langsung mengungkapkan kelegaan mereka. Tampaknya Luan lebih kuat dari yang mereka kira. Yang lebih terkejut lagi adalah enam orang di platform penjurian. Mereka tahu betapa sulitnya hal ini, Tetapi mereka berdua melewatinya dengan lancar. Ini sangat mengejutkan mereka. Harus diketahui bahwa bahkan di dalam sekte tersebut, Semua apotekar terlatih harus menjalani penilaian. Penilaian tingkat tertinggi adalah penyempurnaan pil ini, Dan resep pil yang mereka terima juga merupakan versi tanpa catatan. Dalam catatannya, Jumlah orang yang berhasil melewati materi kelima bisa dihitung dengan satu tangan. Wajah Liu Heng sangat jelek. Dia mengira mereka berdua pasti berpura-pura. Mereka tidak memurnikan bahan kelima, Tetapi membuangnya begitu saja ke dalam tungku. Pasti seperti ini. Adapun Sun Zong, Matanya tertuju pada perubahan dalam tungku, Serta kecepatan pelemparan material. Faktanya, Kecepatannya sama seperti saat dia melewati kesulitan pertama. Dengan kata lain, Keduanya benar-benar melewati kesulitan tersebut, Dan tidak berpura-pura. Bagaimana ini mungkin? Sekalipun kedua anak muda itu waspada karena kegagalannya, Itu masih terlalu menakutkan. Jika keduanya tidak melewati kesulitan secara kebetulan, Maka mereka benar-benar jenius. Melihat mereka berdua melewati kesulitan, Liu Heng masih belum memperbaiki. Karena dia tidak tahu di mana masalahnya. Adapun Sun Zong, Dia ingin melihat apakah mereka berdua bisa melewati kesulitan kedua yang membuatnya meledak. Itulah masalah materi ke-20. Hingga saat ini, Dia belum mengetahui di mana masalahnya. Akhirnya sore harinya, Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Sebelum langit benar-benar gelap, Sinar matahari terakhir menyinari panggung kompetisi. Lu An dan Li Han sedang menyempurnakan materi ke-19. Bahan-bahan tersebut terus disempurnakan di dalam tungku. Keduanya masih fokus penuh, Tanpa kendur sedikitpun. Dan segera, Pemurnian bahan ini selesai. Berikutnya adalah materi ke-20. Entah itu enam orang di peron atau Sun Zong, Mereka semua memandang mereka berdua dengan serius. Akhirnya kesulitan kedua pun datang. Bahan ke-20 tidak lain adalah inti kristal. Ini adalah inti kristal atribut ganda angin dan air. Inti kristal ini berasal dari binatang aneh yang dapat melepaskan serangan Divine Sense, Sehingga memiliki kekuatan Divine Sense yang kuat. Menurut manual alkimia, Inti kristal halus hanya memiliki cangkang tipis yang tersisa di permukaan, Dan di dalamnya terdapat energi spiritual. Setelah inti kristal ditempatkan di dalam tungku alkimia, Cangkangnya akan meleleh, Dan energi spiritual akan diintegrasikan ke dalam cairan untuk mengawetkannya. Faktanya, Hingga saat ini, Cairan yang telah dimurnikan pada dasarnya digunakan untuk membawa inti kristal tersebut, Yaitu untuk membuat wadah yang dapat menampung kekuatan energi spiritual. Tapi kalau memang begitu, Kenapa bisa meledak? Dan itu bahkan lebih serius dari yang terakhir kali. Luan dan Lihan melihat inti kristal di tangan mereka Dan menebak bahwa Sun Zong kemungkinan besar meledak karena inti kristal ini. Luan mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Hanya ada tiga alasan yang menyebabkan apa yang disebut ledakan itu. Entah material tersebut terbakar karena suhu tinggi, Atau beberapa material mengalami reaksi khusus dan meledak, Atau beberapa material saling tolak-menolak dan menyebabkan ledakan. Adapun materi ini, Kemungkinan besar disebabkan oleh dua alasan terakhir. Reaksi khusus. Menolak energi. Mata Luan bermartabat. Kemungkinan terjadinya reaksi khusus dan penolakan energi sangat kecil, Sehingga atribut ganda angin dan air yang terkandung di dalamnya Bertentangan dengan material sebelumnya. Angin. Air. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Tidak mungkin itu menimbulkan reaksi eksplosif dengan material sebelumnya. Jika tidak, bukankah materi sebelumnya gagal? Lalu, dari mana permasalahannya? Melihat Sun Zong dan Lihan berhenti pada saat yang sama, Mata Sun Zong bermartabat saat dia dengan cermat memperhatikan setiap gerakan kedua orang itu. Dalam pandangannya, meski kedua orang ini gagal, itu akan menghilangkan banyak kemungkinan baginya. Luan berdiri di tempat yang sama dan berpikir keras. Setelah seperempat jam, dia memikirkan semua kemungkinan, Tetapi masih tidak dapat memikirkan penyebab ledakan tersebut. Mungkinkah pemurnian wadah yang dilakukan Sun Zong sebelumnya telah membuat kesalahan, Yang menyebabkan ledakan? Segera Luan menolak gagasan ini. Sejauh ini, pemurnian 19 bahan pertama sulit dilakukan, Dan bahan lainnya tidak sesulit pil reverse yang Sun Zong tidak mungkin melakukan kesalahan. Jadi, kalau bukan angin, kalau bukan air, apa lagi yang bisa terjadi? Luan memejamkan mata dan berulang kali melafalkan isi resep pil di lautan kesadarannya. Setelah 10 nafas, tubuh Luan bergetar hebat, Dan tiba-tiba membuka matanya dan menatap inti kristal di tangannya. Mungkinkah ada masalah dengan inti kristal itu sendiri? Inti kristal ini sendiri berasal dari binatang aneh yang kuat, Dan itu adalah binatang aneh yang bisa melancarkan serangan spiritual, Mungkinkah? Luan mengerutkan kening, dia siap melakukan upaya yang berani. Dia melihat matanya sedikit terfokus, Dan langsung melepaskan sinar perasaan spiritual, Yang langsung menuju ke inti kristal. Ketika indera spiritualnya menembus cangkang dan memasuki inti kristal, Indera spiritualnya langsung terhubung dengan indera spiritual di dalam inti kristal. Ledakan Lautan kesadaran Luan tiba-tiba bergetar hebat, Dan getaran besar ini hampir membuat lautan kesadarannya meledak. Namun, Luan telah bersiap sebelumnya, Dan lautan kesadarannya sudah dipenuhi dengan kekuatan penyebaran astral. Ketika dampak kekerasan ini menyerbu lautan kesadarannya, Semua kekuatan penyebaran astral segera berubah menjadi kekuatan kekerasan untuk melawannya. Setelah 10 nafas, Kekuatan penyebaran astral yang kejam akhirnya menghancurkan ledakan indera spiritual, Tetapi indera spiritual ini terlalu kuat, Bahkan Wang Meng, yang ditemui Luan di Jurang Raka, Jauh lebih rendah darinya. Itu sebanding dengan serangan indera spiritual dari Guru Surgawi tingkat 7, Dan bahkan mungkin lebih kuat. Tapi sekarang, semuanya hilang. Tebakan Luan benar, Karena inti kristal ini berasal dari binatang aneh, Selain kekuatan angin dan air, Inti kristal juga memiliki perasaan spiritual yang kuat, Maka binatang aneh itu akan menuangkan kesadarannya sendiri ke dalam inti kristal, Dan setelah dibunuh dan inti kristalnya diambil, Ketika digunakan, Perasaan spiritual dalam inti kristal akan meledak menjadi amarah. Ketika kemarahan meledak di tungku pil, Secara alami akan menyebabkan ledakan besar, Dan semuanya akan hancur. Dengan kata lain, Untuk menggunakan inti kristal ini, Kesadaran binatang aneh itu sendiri harus dihilangkan terlebih dahulu, Dan kemudian diubah menjadi kesadaran spiritual murni untuk digunakan. Namun, Ini sungguh menyedihkan. Mungkin binatang aneh ini juga tahu bahwa Ia akan menjadi sasaran manusia, Jadi ia menuangkan amarahnya ke dalam inti kristal terlebih dahulu. Bagi seekor binatang aneh yang bersiap menghadapi kematian ketika ia dilahirkan, Itu terlalu kejam. Mata Luan bergerak sedikit, Dan wajahnya menjadi tenang. Setelah sedikit menundukkan kepalanya ke inti kristal, Dia melemparkannya ke dalam tungku pil. Bang! Inti kristal memasuki air, Tetapi tidak menimbulkan riak apapun, Dan meleles secara diam-diam, Memungkinkan indra spiritual melonjak ke seluruh cairan. Adegan ini membuat tubuh para juri gemetar, Dan terlebih lagi Sun Song. Bahkan lihan, Yang berada di sebelah kiri Luan, Menatapnya dengan sedikit kekaguman di matanya. Dia meniru metode Luan dan mulai menyempurnakannya. Jadi begitu, Sun Song mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah melihat proses Luan melepaskan kesadaran spiritualnya, Dan mengikuti alur pemikiran ini, Semuanya tidaklah sulit. Ternyata perasaan spiritual di dalam inti kristal itu mengandung amarah. Sun Song mengambil inti kristal di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, Umumnya, inti kristal dengan indra spiritual tidak memiliki hal seperti itu, Dan berkomunikasi dengan indra spiritual seseorang dengan inti kristal kemungkinan besar akan mempengaruhi spiritual satu sama lain. Masuk akal, dan bahkan dapat membahayakan diri sendiri, hanya orang gila yang akan melakukan hal ini. Dengan itu, Sun Song memandang pemuda di kejauhan, dan matanya menjadi lebih bermartabat, dan berkata, Nak, menurutku kamu lebih unggul untuk saat ini. Segera, Sun Song mulai menyempurnakan lagi. Kecepatan pemurnian ketiga sangat cepat, seolah mengejar kemajuan Luan. Segera, bahan kelima dimasukkan, dan setelah sekian lama, bahan ke dua puluh, yaitu inti kristal, dimasukkan. Benar saja, setelah kemarahan di inti kristal dihilangkan, tidak ada yang aneh, dan itu berlalu dengan lancar. Pada saat ini, hari sudah larut malam, dan bulan cerah ada di langit, tetapi karena ledakan yang berulang-ulang, semua orang tidak mengantuk sama sekali, terutama para alkemis, semuanya sangat energi, menyaksikan keempat orang memurnikan pil di lapangan. Setiap orang mencatat setiap tindakan keempat orang tersebut, yang merupakan harta berharga bagi mereka. Kecepatan pemurnian Sun Song dengan cepat menyusul Luan dan Li Han, tapi dia melambat lagi. Dia selalu menjadi orang yang memimpin, tapi kali ini, dia ingin membiarkan kedua anak muda ini yang memimpin. Orang yang berada di belakang selalu dapat melihat pergerakan di depan, dan juga dapat menghindari banyak kesalahan dan jebakan. Enam orang di platform tinggi melihat pemandangan ini dan tersenyum. Meskipun pilihan Sun Song kehilangan reputasinya, itu adalah pilihan terbaik untuk kompetisi ini. Terima kasih telah menonton!